Longzun menunduk menatap sekelompok orang, mengerutkan kening dan berkata, melihat reaksi kalian, sepertinya ada yang tidak menyambutku. Qin Fei yang kembali sadar dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, bagaimana mungkin tidak menyenangkan. Ibu Paman datang ke sini. Merupakan suatu kehormatan bagi kami para junior. Ya, orang bila itu pun menarik mulutnya dan mengangguk lagi dan lagi. Ini semua demi kebahagiaan Saudara Wolf seumur hidup. Asal kamu melewati level Dragon Lord, level Ice Dragon tidak jadi masalah. Karena pasangan-pasangan ini selalu berselisih satu sama lain. Selama Longzun setuju, bahkan jika naga es menentangnya, itu tidak ada gunanya. Melihat sikap Qin Fei yang dan orang gila itu, Longzun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengapa dia terlihat sangat munafik? Saudara Serigala, apa yang akan kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepatlah dan undang bibi untuk duduk dan menghiburmu dengan anggur dan makanan yang enak. Orang gila itu menoleh ke arah Serigala bermata putih dengan perasaan tidak senang. Saya tidak memiliki penglihatan sama sekali. Mengapa saya harus pergi? Serigala bermata putih menatap orang gila itu dengan bingung. Begitu banyak orang yang hadir, jadi alih-alih mencari orang lain, mereka hanya mencari dia. Sakit. Aku tidak tahu apakah aku terus memandangi wanita tua ini, apakah itu tidak enak dipandang. Orang besar, jangan berkicau, pergilah dengan cepat. Orang gila itu mendesak. Serigala bermata putih itu terdiam, berjalan ke arah Longzun selangkah demi selangkah, dan berkata, penyihir tua. Ehem. Longkin segera terbatuk kering, menyela Serigala bermata putih itu, lalu menatapnya dengan tajam. Wajah Longzun juga gelap. Siapa yang kau sebut penyihir tua? Ini. Itu. Serigala bermata putih goyah. Dua kata, Bibi, tidak bisa diucapkan begitu saja. Berteriak. Bibi skrim, kamu mau mati. Longkin mendesak secara diam-diam. Serigala bermata putih itu sangat marah, lalu menggigit kulit kepalanya dan berkata, ini, Bibi, silakan masuk. Mendengar perkataan ini, raut wajah Longzun menjadi jauh lebih tenang. Senyum muncul di wajah Longkin, memegang lengan Longzun dan tersenyum, ibu, ayo turun. Longzun melirik Longkin dengan makna yang dalam, mengangguk, dan terbang ke bawah. Melihat punggung ibu dan anak itu pergi, serigala bermata putih itu menghela nafas lega dan tampak sangat tertekan. Mengapa kamu gugup? Longchen menatap serigala bermata putih itu dengan tidak mengerti. Apakah saya gugup? Candaan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang dapat membuat kakak gelisah. Serigala bermata putih itu berdiri dan tersenyum bangga. Longchen menggelengkan kepalanya dan tertawa, mulut bebek itu mengeras. Selama Anda tidak bodoh, Anda dapat melihatnya, anak Anda sangat gugup. Ngomong-ngomong, ada apa denganmu? Bawa saja nenekmu itu tanpa berkata apa-apa, tidakkah kau tahu betapa nenekmu membenci kita? Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Longchen menatap serigala bermata putih itu dengan kaget. Bagaimana? Serigala bermata putih mencurigakan. Apakah Anda mengatakan sesuatu yang salah? Kamu seekor anjing yang menggigit Lu Dongbin dan tidak mengenal orang baik. Tahukah kamu, berapa banyak usaha yang telah aku lakukan untuk membuat ibuku mau hadir di jamuan ini? Longchen menutup matanya, dan terbang turun tanpa menoleh. Anjingku menggigit Lu Dongbin, tidak kenal orang baik. Serigala bermata putih itu linglung. Apa maksudnya dengan ini, atau apakah ini baik untuknya? Tapi ada hubungannya dengan dia. Dia benar-benar tidak bisa menemukan jawabannya. Dengan suasana hati tertekan, serigala bermata putih itu pun hinggap di pintu masuk restoran. Saudara serigala, ini adalah kesempatan bagus bagimu untuk tampil. Jangan mengecewakan kami. Orang gila itu tertawa. Pertunjukan. Serigala bermata putih itu membeku lagi, melirik orang gila itu, lalu menatap Kinfei Yang, dan akhirnya mengerti apa yang akan mereka berdua lakukan, mengerutkan kening dan berkata, Aku bilang kalian berdua panik. Aku sudah berbicara dengan Longchen. Aku tidak akan saling memprovokasi di masa depan. Apakah menurutmu itu mungkin? Kinfei Yang tersenyum tipis, lalu berbalik dan mengikuti semua orang ke restoran. Tentu saja itu mungkin. Serigala bermata putih menatap punggung Kinfei Yang dan bergumam tanpa berpikir. Saudara serigala, janganlah melawan kata hatimu. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Kami semua mendukungmu. Orang gila itu mengaitkan bahu serigala bermata putih, dan pencuri itu tersenyum. Bisakah kamu berhenti main-main? Tunggu sampai Feng Mei tahu, aku harus dibersihkan lagi. Serigala bermata putih itu tampak tak berdaya. Apa yang kamu takutkan? Lagipula, kulitmu sudah cukup tebal. Sigila itu tersenyum. Ketika sekelompok orang memasuki restoran, pria itu menutup pintu restoran. Kerumunan di luar belum bubar untuk waktu yang lama. Ada banyak diskusi. Di dalam restoran. Puluhan meja penuh dengan makanan lesat. Sekelompok sahabat, berkeringat deras. Saya telah melihat Tuan. Melihat Kinfei Yang dan yang lainnya, orang-orang ini semua membungkuk dan memberi hormat. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kinfei Yang tersenyum. Tidak sulit, tidak sulit. Orang-orang ini melambaikan tangan mereka berulang kali, dan merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk melayani orang-orang besar ini. Sama-sama, yang bisa datang ke sini saat ini adalah keluarga mereka sendiri, dan mereka semua kasual. Kaisar Yu bangkit dan melihatnya sambil tersenyum tipis, lalu menatap Longzun, dan berkata, Aku mungkin akan dianiaya hari ini, dan bergabunglah dengan kami, orang-orang tua, di meja makan. Sopan. Longzun masih sedikit tidak nyaman dengan suasana di sini. Apa yang disebut keluarga sendiri, menurut pendapatnya, agak konyol. Tidak ada ketentuan berapa banyak orang yang dapat duduk di satu meja. Karena acara semacam ini sangat kasual kecuali untuk Longzun. Kakak Kin. Ingat kami. Sen Xiaojia dan Sen Dazuang berlari ke arah Kinfei Yang. Kinfei Yang menoleh dan tersenyum, tentu saja aku ingat. Jika kau lupa siapa, aku tidak akan melupakanmu. Kakak, apakah kau sudah mendengarnya? Saya hanya akan berkata saudara Kin, saya tidak akan melupakan kita. Sen Xiaojia tersenyum. Sen Dazuang tersenyum tak berdaya, menatap Kinfei Yang, matanya penuh rasa hormat dan terima kasih. Jika bukan karena Kinfei Yang, Sen Jiajun tidak akan seperti sekarang ini, begitu pula dia dan Sen Xiaojia tidak akan seperti sekarang ini. Pria besar, remas dengan canggung. Jika mati rasa, berarti tersangkut di perut. Kinfei Yang memandang Sen Dazuang dan tersenyum. Sekilas, dia tahu apa yang ingin dikatakan Sen Dazuang. Sen Dazuang terkejut sejenak, lalu dia memegang kepalanya dan tertawa. Saudara Kin, bagaimana dengan yang lainnya? Ye Tian bertanya sambil tersenyum. Biarkan mereka keluar sekarang juga. Kinfei Yang tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya, sekelompok besar orang muncul. Ada ikan putri, Huo Wu, Zuo Xiaojian, dan Lin Yi. Ada Pei Tianhong dan Wang Changyuan. Masih ada Raja Pedang, Raja Putri Duyung, Raja Sayap Hitam, Raja Sayap Putih, dan seterusnya. Dengan kehadiran orang-orang ini, restoran menjadi lebih semarak. Ayah, Zihui. Huo Wu segera berlari ke depan Huo Wen Chang. Ayah, ayah angkat, saudara laki-laki. Zuo Xiaojian juga bergegas menuju Zuo Tian Sheng dan yang lainnya. Zun Panjang. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Kaisar Putri Duyung, Kaisar Pedang, Kaisar Sayap Hitam, dan Kaisar Sayap Putih menyapa Dragon Zun. Mereka dan Long Zun sebenarnya adalah teman lama. Karena di dunia kuno, mereka berperang melawan Long Zun selama puluhan ribu tahun. Kamu belum mati. Long Zun menatap keempat orang itu dengan dingin. Aku tak tahan padamu. Kamu belum mati, bagaimana kita bisa mati lebih dulu? Kaisar Putri Duyung tertawa. Long Zun memutar matanya. Kakak Kin. Segera. Yue Qing dan Yi Miau-Miau berjalan keluar sambil berkeringat. Setelah bertahun-tahun, kedua wanita itu menjadi lebih menarik, dan mereka penuh dengan perasaan asmara. Qin Fei Yang berdiri dan menatap mereka berdua, lalu berkata sambil tersenyum, ini benar-benar semakin indah. Sungguh dosa jika kalian berdua, wanita cantik, sibuk di dapur belakang begitu lama. Di mana itu? Kedua pipinya memerah. Setelah bertahun-tahun, jangan bilang, kalian berdua masih sendiri. Orang gila itu memamerkan giginya. Kakakmu, jangan mengolok-olok kami. Dibandingkan dengan Xiao Xian, kami adalah penggemar yang vulgar. Yue Qing menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya sangat yakin akan hal itu. Orang gila itu menganggup tanpa basa-basi. Hah. Yue Qing terkejut karena kesalahan. Dia hanya sedikit sopan, dan sungguh memalukan untuk mengatakan hal itu padanya. Pada saat yang sama, perkataan orang gila itu pun membuat semua orang tertawa. Di alam awan langit saat ini, mereka yang berani bercanda dengan Yue Qing seperti ini mungkin hanya sekelompok anak muda di depan mereka. Karena di mata orang lain, entah itu Yue Qing atau Yi Miau Miau, mereka berdua adalah sosok setingkat Dewi yang tidak mungkin tercapai. Sebenarnya kalian berdua bisa berpasangan. Tiba-tiba, serigala bermata putih memandang Yun Xiang dan Yue Qing, dan berkata sambil tersenyum. Apa? Yue Qing terkejut karena kesalahan. Yun Xiang tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun, lalu wajahnya menjadi gelap dan berkata tanpa berkata-kata, Tidak bisakah kau tidak mengganggu bebek mandarin? Aku selalu memperlakukannya seperti adik perempuan. Adik. Ehem. Serigala bermata putih itu terbatuk kering, lalu menoleh dan melirik ke arah Qin Fei Yang, dan berkata, Ada beberapa orang, di luar sana ada banyak adik perempuan, tetapi kebanyakan dari adik perempuan ini menyukainya. Bicaralah tentang mereka, bicarakan saja tentang mereka, apa yang kau lakukan padaku. Qin Fei Yang memelototi serigala bermata putih itu dengan jengkel, lalu melirik putri duyung. Apa yang kamu lihat aku lakukan? Aku harap kamu bisa menemukan beberapa lagi, maka seseorang akan membantuku menjagamu. Putri duyung pun tersenyum. Kaka ipar, kamu serius? Yue Qing menatap putri duyung itu dengan heran. Tentu saja. Saya tidak bercanda tentang ini. Putri duyung mengangguk. Bulan tampak cerah dan redup. Sungguh murah hati. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh wanita pada umumnya. Karena wanita, mereka semua mendambakan hubungan yang utuh. Aku hanya berharap laki-lakiku sendiri yang akan memanjakan diriku sendiri. Tidak heran Qin Fei Yang begitu baik padanya. Ketika kamu bertemu wanita sebaik itu, kamu akan menghargainya saat kamu berubah menjadi pria manapun. Baiklah, baiklah. Setiap orang adalah gerakan langka, jangan membicarakannya sepanjang waktu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menatap Yue Qing dan Yi Miau-Miau, lalu berkata sambil tersenyum, kalian berdua sebaiknya duduk dan makan bersama. Bagus. Keduanya mengangguk. Kalau mereka ingin berganti ke orang lain, mereka pasti akan menolak. Tapi Qin Fei Yang berbeda. Karena jika bukan karena Qin Fei Yang, mereka tidak akan pernah menjadi seperti sekarang ini, apalagi mengembangkan Menara Tianyu menjadi kekuatan kelima di alam awan surgawi. Qin Fei Yanglah yang membuat mereka dan Menara Tianyu. Di samping itu, mereka selalu mengagumi Qin Fei Yang. Pergi ke bar. Setelah Yi Miau-Miau duduk, dia melihat ke arah pelayan yang menunggu di samping. Di setiap meja, ada dua orang yang bertugas menuangkan anggur. Iya. Satu persatu, ia pun segera mengacaukan kendi yang telah disiapkan itu. Jangan-jangan-jangan. Serigala bermata putih melambai. Saudara Serigala, jangan khawatir. Kamu tahu kalau kamu tidak tahu cara minum anggur biasa, jadi Miau dan aku secara khusus menyiapkan minuman suci. Yue Qing tersenyum. Betapapun nikmatnya minuman itu, dapat disamakan dengan minuman di tangan kakak. Hari ini, biarlah kalian berdua, poster Tianyu Lu, menikmati pengalaman panjang dan melihat apa ramuan sebenarnya. Serigala bermata putih itu tersenyum, dan dengan lambayan tangannya, ratusan guci anggur yang tersegel muncul, tersusun rapi di tanah. 4812. Kebaikan. Yue Qing menatap mereka, dengan sedikit ekspresi terkejut di mata mereka. Topless anggur itu tertutup rapat, tetapi Anda masih bisa mencium aroma anggur yang memabukkan. Buka altar. Pulih. Yue Miau segera menatap pria di sebelahnya dan berkata. Pria itu berlari, membukanya dengan hati-hati, dan para naga segera bergegas keluar. Minuman keras mengubah naga menjadi gas. Total ada empat naga. Kualitas rendah, kualitas menengah, kualitas terbaik, kualitas terbaik. Itu benar-benar minuman terbaik. Pria itu kehabisan napas, matanya berbinar, dan air liurnya hampir mengalir. Luar biasa. Mata Yi Miau-Miau penuh dengan keterkejutan. Di alam awan langit, secara umum ini adalah ramuan suci tingkat rendah. Produk kelas menengah sulit ditemukan. Belum lagi yang terbaik. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana? Serigala bermata putih tersenyum penuh kemenangan. Apakah ini dibawa kembali dari kerajaan Tuhan? Yue Qing terkejut. Gedung Tianyu cukup besar. Karena disinilah kantor pusat Gedung Tianyu. Dibandingkan dengan skala awal, telah diperluas beberapa kali. Namun, yang dibuka hanyakan di anggur, dan seluruh restoran pun tercium aroma anggur. Bahkan orang yang tidak minum pun tidak dapat menahan diri untuk tidak mabuk. Kerajaan Tuhan. Bagaimana kerajaan Tuhan bisa memiliki ramuan ilahi seperti itu? Serigala bermata putih itu tersenyum menghina. Bukan dari kerajaan Tuhan. Lalu dari manakah ramuan ajaib ini berasal? Yue Qing penasaran. Serigala bermata putih itu memamerkan giginya dan berkata, Kau tidak tahu jika kau mengatakannya. Jika kau tahu kau tidak bisa masuk, kau tidak akan bisa bertahan hidup jika kau masuk, jadi jangan pikirkan itu. Siapa yang kamu pandang rendah? Sekarang aku dan Miau-Miau juga adalah orang kuat yang memiliki keinginan dari surga. Yue Qing mengangkat kepalanya dengan bangga. Itu luar biasa. Pergi ke surga. Serigala bermata putih memutar matanya. Senyum Yue Qing membeku. Kukira serigala bermata putih akan memujinya, tapi tak disangka yang kudapatkan adalah serigala bermata putih. Minumlah barnya. Malam ini sangat singkat, jangan buang-buang waktu. Kelinci kecil itu tidak sabar lagi. Dengan lambayan kaki kecilnya, selusin botol anggur terbang ke sisinya, segera memutar botol anggur, dan mulai minum. Jangan khawatir, lakukanlah malam ini. Dengan lambayan serigala bermata putih yang mewah, ratusan altar muncul. Banyak sekali makanan lesat, kalian bahkan tidak memberitahuku. Tiba-tiba, pintu restoran ditendang hingga terbuka, dan Mosyaoke masuk dengan marah. Gadis kecil, jangan main-main, ini bukan tempat yang seharusnya kamu kunjungi. Sekelompok sahabat berubah warna dan segera berkumpul. Yue Qing dan yang lainnya juga menatap Mosyaoke dengan curiga. Dari mana gadis kecil ini berasal? Kalian cepat kembali. Dia adalah saudara perempuanku. Orang gila itu buru-buru berteriak. Adik. Mereka yang tidak tahu, tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Kapan orang gila itu punya saudara perempuan? Belum pernah mendengarnya. Leluhur darah, kelinci kecil, dan Kaisaryu juga memandang Mosyaoke dengan rasa ingin tahu. Inikah pusat kekuatan dunia baru dari dunia rahasia? Siaoke, kemarilah. Putri Duyung memberi isyarat kepada Mosyaoke. Mosyaoke melompat ke arah Putri Duyung, dan berkata dengan tidak senang, kamu terlalu egois. Bukankah kamu bilang kamu ingin pergi berbelanja? Qin Fei yang tidak berdaya. Alam Tianyun hanya menamparkan tempat kecil, berapa lama kamu bisa mengunjunginya? Mosyaoke menyempitkan mulutnya. Wajah kecilnya penuh dengan penghinaan. Hah. Kata-kata ini membuat semua orang yang hadir tampak tercengang. Tempat kecil tempat alam awan langit ditampar. Ini sungguh mengejutkan. Meskipun alam awan surgawi tidak sebanding dengan penguasa kerajaan, ia masih ingin menjadi jauh lebih besar daripada neraka Pluto, alam kuno, dan Dakin. Anda bahkan dapat menggunakan analogi semut dan gajah. Baiklah. Apakah kami salah? Saya akan memberitahukan Anda sesegera mungkin di masa mendatang. Qin Fei yang tersenyum. Hampir sama saja. Hidangan lezat manusia, aku belum pernah mencicipinya sebelumnya, jadi aku harus mencicipinya hari ini. Mosyaoke duduk di sebelah Putri Duyung, menatap meja yang penuh dengan makanan lezat, tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Apa maksudmu dengan ini? Dong Qin awalnya membuat pesta ikan utuh di alam rahasia, bukankah itu masuk hitungan? Serigala bermata putih memiliki wajah gelap. Itu semua ikan. Aku sudah bosan memakannya. Mosyaoke menyempitkan mulutnya. Sudut mulut serigala bermata putih itu berkedut. Ikan yang bagus sekalipun ternyata tidak menyukainya. Kalau begitu, makanlah lebih banyak. Putri Duyung tersenyum dan terus menggendong Mosyaoke sambil memegangi sayuran, tatapannya lembut, seolah-olah dia benar-benar merawat putrinya. Orang gila itu menatap serigala bermata putih dan berkata, momong-mongong soal ikan, lebih baik aku ambil saja beberapa dan biarkan semua orang mencicipinya. Mereka makan dan menyianyikannya. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya. Bocah serigala mati, apa yang sedang kau bicarakan? Maksudnya makan itu apa, Mubazir? Setelah beberapa tahun, ikan apa yang tidak pernah kita makan? Sekelompok orang melotot ke arah serigala bermata putih. Demi segalanya, ya, aku akan membiarkanmu memiliki pengalaman yang panjang hari ini. Dengan lambayan serigala bermata putih, puluhan ikan beku besar muncul. Kebaikan. Sekelompok orang mengalihkan pandangan. Ikan ini belum pernah terlihat sebelumnya. Tetapi, ini tampak seperti ikan biasa, tidak ada yang istimewa. Biarkan juru masak Anda yang melakukannya. Tidak istimewa, saya tahu setelah memakannya. Serigala bermata putih tersenyum. Yueqing dan Yi Miau-Miau saling berpandangan, dan segera meminta temannya untuk mengirim puluhan ikan besar ke dapur. Setelah beberapa saat, sajian lezat lainnya ada di meja. Digoreng, direbus, dikukus, direbus sebentar, pedas asam, semuanya. Saya harus mengatakan bahwa juru masak di gedung Tianyu juga sangat bagus. Satu ikan dapat membuat lebih dari selusin pola dan rasa. Tentu saja. Anda harus menjadi ikan yang besar. Kalau ikannya kecil saja seukuran telapak tangan besar, sekeras apapun juru masaknya, tidak mungkin bisa menghasilkan begitu banyak rasa. Semua orang tidak sabar untuk mencicipinya. Makanan ini tercengang. Setelah menggigit ikan tersebut, mereka segera merasakan bahwa sumber kehidupan dalam tubuh telah terbuka, dan seluruh tubuh menjadi penuh vitalitas. Bagaimana? Serigala bermata putih itu tertawa. Ikan jenis apa ini? Itu sebenarnya mengandung vitalitas yang sangat besar. Saya pikir itu adalah ikan biasa sebelumnya. Ternyata di balik penampilannya yang biasa, ada vitalitas yang mengerikan tersembunyi. Jika kamu bilang kamu picik, berarti kamu masih tidak mengakuinya. Ceritakan saja pada kalian. Ikan ini, bahkan jika dimakan manusia, ia tetap bisa abadi secara fisik. Serigala bermata putih tersenyum penuh kemenangan. Sekarang, semua orang tidak ragu lagi. Karena saya telah mencicipinya sendiri, itu benar. Ikan ini lebih mujarab untuk memperpanjang hidup. Saudara Serigala, minumanmu sungguh nikmat, dan ikan ini, dapatkah kau berbagi sedikit dengan kami? Yueqing dengan tegas memanfaatkan peluang bisnis itu. Jika menara Tianyu bisa memiliki minuman nikmat ini dan ikan ini, maka bisnisnya pasti akan naik ke tingkat berikutnya. Tidak bisa. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya. Diskusikan dan diskusikan. Yueqing tidak menyerah. Tidak bisa dinegosiasikan. Serigala tua bermata putih itu menggelengkan kepalanya dan bertanya, mau tahu alasannya. Yueqing mengangguk. Kebanyakan orang tidak pantas menikmatinya. Kata Serigala bermata putih. Mulut Yueqing berkedut. Jika Anda mengatakan ini, Anda akan dipukuli. Tetapi apa yang dikatakan Serigala bermata putih itu juga benar. Baik itu minuman suci ataupun ikan besar ini, semuanya merupakan makanan khas alam rahasia. Dan itu karena mereka bekerja keras untuk mendapatkannya, jadi pasti tidak mudah untuk mendapatkan orang lain. Segera. Larut malam pun tiba. Semua orang mabuk. Bahkan Qin Feiyang pun sama. Ledakan. Tapi pada saat ini, suara keras bagaikan langit mengguncang langit di atas alam awan langit. Kebaikan. Qin Feiyang terkejut. Bagaimana situasinya? Ledakan. Segera. Suara keras lainnya meledak, mengguncang langit dan bumi. Ada yang salah. Qin Feiyang tiba-tiba berdiri, melangkah keluar dari restoran, dan berdiri di atas kota Yunhai, mengamati sekelilingnya, mencari sumber suara. Segera. Dia mengunci arah tempat pemakaman. Tidak mungkin secepat itu. Qin Feiyang bergumam, segera membuka saluran ruang waktu dan berlari masuk. Bagaimana situasinya? Yang lain pun mengusir mereka, dan mendengar suara yang masih tersisa itu karena terkejut. Si gila, serigala bermata putih, dan Long Chen melirik saluran waktu dan ruang, lalu masuk. Hanya Mo Xiaoke yang masih berada di restoran, menikmati makanan sendirian, dengan minyak di tangan, wajah, dan mulutnya, dan perutnya membuncit. Tanah pemakaman para dewa. Qin Feiyang turun ke area inti, dan saat dia mendongak, dia melihat kekosongan di atasnya retak dengan cepat, dan cahaya kemasan yang menyelaukan menyeruak keluar dari retakan tersebut. Apakah dia penguasa kerajaan Tuhan? Long Chen, si gila, dan serigala bermata putih berlari keluar, menyaksikan pemandangan ini dengan curiga. Saya rasa tidak ada seorangpun yang dapat membuat gerakan sebesar itu kecuali dia. Qin Feiyang berkata dengan serius. Tetapi pintu gerbang kerajaan Allah, bukankah sudah kita hancurkan? Berapa lama ini? Ini bukan hari. Dia benar-benar telah memurnikan gerbang baru kerajaan Tuhan. Orang gila itu mengerutkan kening. Bagaimana jika dia memurnikan gerbang kerajaan Tuhan di lingkaran waktu? Itu ribuan tahun. Kata Long Chen. Qin Feiyang melambaikan tangannya, kekuatan keyakinan melonjak keluar. Jangan khawatir, lihatlah apakah dia adalah penguasa kerajaan Tuhan. Long Chen menghentikan Qin Feiyang. Keempat orang itu menatap kekosongan yang retak di atas. Suara mendesing. Kaisar Yudan yang lainnya juga datang satu demi satu. Menatap langit di atas, mereka semua tampak mencurigakan. Itu pasti dari kerajaan Tuhan lagi. Long Qin mendengus dingin, matanya penuh dengan rasa jijik. Orang-orang dari kerajaan Tuhan. Huo Lao dan yang lainnya saling berpandangan, lalu menatap Long Qin dan bertanya, bukankah kamu telah menghancurkan kerajaan Tuhan? Tidak. Long Qin menggelengkan kepalanya. Sekelompok orang saling memandang. Mereka mengira Qin Feiyang dan yang lainnya telah menghancurkan kerajaan Tuhan, jadi mentalitas mereka sangat santai sebelumnya, tetapi mereka tidak menduganya. Dengan kata lain, ancaman kerajaan Allah masih ada. Long Qin menghela nafas, Sudah kubilang, kami semua kembali untuk berlindung. Tempat berlindung. Sekelompok orang kembali terkejut. Ini sungguh tidak terduga. Kelompok Qin Feiyang sudah begitu kuat, apakah mereka masih tidak dapat mengalahkan kerajaan Tuhan? Dentang. Tiba-tiba. Terdengar suara ledakan keras, dan sebuah pintu yang bersinar dengan cahaya ilahi terbang keluar dari kekosongan yang hancur. Hampir persis sama dengan gerbang kerajaan Tuhan sebelumnya. Itu benda tua sialan. Mata orang gila itu berkedip karena kedinginan. Ledakan. Nafas yang mengerikan juga keluar dari gerbang kerajaan Tuhan. Inilah nafas kedaulatan kerajaan Allah. Qin Zi kecil, cepatlah. Teriak serigala bermata putih. Qin Feiyang melangkah maju, melesat ke angkasa, kekuatan keyakinan dalam tubuhnya berubah menjadi pedang sepanjang tiga kaki, dan menebas ke arah gerbang kerajaan Tuhan. Dengan suara keras, gerbang kerajaan Tuhan hendak runtuh, tiba-tiba muncul sumber kekuatan yang menghalangi pedang iman. Benda tua sialan ini sudah dipersiapkan. Dia menyimpan kekuatan sumber itu di gerbang kerajaan Tuhan, untuk mencegah kita mendobrak gerbang kerajaan Tuhan. Orang gila itu terkejut. Jika gerbang kerajaan Tuhan tidak dapat dihancurkan tepat waktu, dan penguasa kerajaan Tuhan berhasil turun ke alam awan langit, itu akan menjadi bencana bagi makhluk-makhluk di alam awan langit. 4813. Bahkan Qin Feiyang dan orang gila pun sangat gugup, apalagi yang lainnya. Tembak bersama. Kaisaryu berteriak dengan keras. Ledakan. Semua orang yang hadir, kecuali Shen Xiaojia dan Shen Dazuang, telah menguasai kehendak surga. Saat suara Kaisaryu mendarat, makna mendalam tertinggi dari hukum terkuat menjadi hidup, dan kehendak surga meledak, memancarkan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Percuma saja. Longchen menggelengkan kepalanya. Orang-orang kuat yang hanya mengandalkan kehendak langit tidak layak bersaing dengan asal-muasal kerajaan Tuhan. Seperti yang diprediksi. Serangkaian rahasia pamungkas diledakan menuju gerbang kerajaan Tuhan, semuanya diblokir oleh kekuatan sumber asli. Sangat kuat. Semua orang tercengang. Dengan begitu kuatnya kehendak surga dan akan menyatukan kekuatan, mereka sesungguhnya tidak mampu menggoyahkan gerbang kerajaan Tuhan. Dalam beberapa tahun terakhir, Qin Fei yang dan yang lainnya telah berperang melawan keberadaan seperti itu di kerajaan Tuhan. Sulit untuk dibayangkan. Menghadapi keberadaan yang mengerikan seperti itu, bagaimana kelompok Qin Fei yang bisa bertahan sampai hari ini. Dapat dibayangkan betapa sulitnya bagi mereka pada tahun-tahun itu di kerajaan Allah. Ledakan. Tiba-tiba. Nafas yang mengerikan keluar dari gerbang kerajaan Tuhan. Itulah nafas penguasa kerajaan Allah. Qin Tua. Orang gila itu berteriak cemas. Mata Qin Fei yang tenggelam, dan kekuatan iman melonjak keluar tanpa syarat, lalu berubah menjadi gelombang besar, membunuh di seluruh dunia menuju gerbang kerajaan Tuhan. Dengan suara keras, gerbang kerajaan Allah pun runtuh seketika itu juga oleh kekuatan iman. Kekuatan keyakinan dan kekuatan asal-usul, dua kekuatan tertinggi ini, bertabrakan dengan hebat. Tiba-tiba. Kekuatan sumbernya runtuh. Selama kekuatan sumber asli runtuh, kekuatan iman dapat menghancurkan masa lalu. Klik. Gerbang kerajaan Tuhan langsung hancur. Qin Fei yang, dewa tidak akan melepaskannya. Jika kamu ingin alam awan surgawi menjadi damai, kamu akan menyerahkan makna sebenarnya dari hukum hidup dan mati. Teriakan keras penguasa kerajaan Allah itu datang dari pintu kerajaan Allah yang telah hancur. Jika kau memiliki kemampuan, datanglah ke alam awan langit, dan aku akan menemanimu sampai akhir. Mata Qin Fei yang tampak suram. Sebenarnya masih menginginkan arti sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian. Apakah ini benar-benar untuk arti sebenarnya dari makna yang mendalam, terlepas dari hidup dan mati Xiaosi? Bagaimana orang bisa begitu kejam? Bagaimanapun, Xiaosi juga memiliki darah keluarga dong. Waktu berlalu sedikit. Saat gerbang kerajaan Tuhan hancur, kekosongan yang rusak berangsur-angsur diperbaiki. Segala sesuatunya berangsur-angsur kembali damai. Apakah kamu sudah memblokirnya? Yue Qing bertanya dengan ragu. Diblokir. Tapi lain kali mungkin tidak semudah itu. Long Chen mendesah. Alam awan surgawi menginginkan kedamaian sejati, hanya untuk menyingkirkan penguasa kerajaan Tuhan dan menghancurkan dinasti pusat. Lalu apa yang harus dilakukan? Semua orang sedikit panik. Jangan khawatir, aku sendiri yang akan menjaga tempat ini mulai sekarang. Jika kau ingin melangkah ke alam awan surgawi, injaklah mayatku terlebih dahulu. Tatapan mata Qin Fei yang tampak tegas. Dengan tegas tidak mengizinkan penguasa kerajaan Tuhan untuk membunuh di alam awan surgawi, jika tidak, akibatnya akan tak terbayangkan. Bagaimana kami bisa membantu Anda? Tanya sang leluhur sedarah. Padahal, meminta itu tidak ada gunanya. Sebab dari keadaan sebelumnya sudah dapat diketahui bahwa mereka tidak mempunyai daya apa-apa untuk melawan penguasa kerajaan Allah. Anda, Qin Fei yang hendak berbicara. Tunggu. Longchen menahan Qin Fei yang dan berkata, mereka benar-benar dapat membantumu. Kebaikan. Qin Fei yang curiga. Orang gila itu dan yang lainnya menatapnya dengan bingung. Kekuatan Iman. Sekarang didakin, dunia kuno, benua yang terlupakan, dan dunia suanwu, Anda bisa mendapatkan banyak kekuatan keyakinan. Namun kekuatan keyakinan di alam awan langit hanya sedikit. Jika kamu bisa mendapatkan kekuatan iman dari semua makhluk di alam awan langit, aku yakin kamu pasti bisa melawan penguasa kerajaan Tuhan, bahkan lebih kuat darinya. Kata Longchen. Iya. Mengapa aku tidak menyangka? Orang gila itu menepuk kepalanya. Jika kekuatan keyakinan semua makhluk di alam awan surgawi benar-benar diperoleh, kekuatan keyakinan Qin Fei yang, daya mematikannya akan meroket lagi. Meskipun metode ini bisa dilakukan, namun sulit dilakukan. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya. Sungguh. Meskipun kita telah melindungi dan berjuang untuk alam awan surgawi selama bertahun-tahun, makhluk-makhluk di alam awan surgawi. Bagaimana mengatakannya, ada banyak orang yang memiliki hati yang berbeda dan egois. Longchen mendesah dengan suara rendah. Iya. Kecuali Qin mengalami malapetaka hidup dan mati dan meminta Lau Qin untuk berjuang sekuat tenaga demi melindungi mereka, akan sulit untuk menggerakkan mereka sepenuhnya. Kata orang gila itu. Kelinci kecil, Yu Huang, leluhur darah saling memandang. Pahami juga kesulitan masalah ini. Karena keimanan tidak bisa dibangun dalam waktu singkat, perlu ketekunan. Bagaimana dengan ini? Mari kita coba dulu. Seperti alam Suan Wu, di tengah-tengah kota besar dan kecil di alam awan langit, terdapat patung dewa terbang. Publikasikan perbuatanmu tentang bagaimana memperjuangkan alam awan surgawi di kerajaan Tuhan selama bertahun-tahun, dan engkau mungkin bisa mendapatkan kepercayaan dari sebagian makhluk. Yu Huang Dao. Juga. Orang gila itu mengangguk. Kaisar Yu merenung, dan berkata, jika pada akhirnya tidak berhasil, maka kita hanya bisa mengambil risiko, biarkan malapetaka datang, dan biarkan Fe yang menjadi penyelamat dunia langit dan awan. Dengan cara ini, kita pasti akan mendapatkan kepercayaan semua orang. Jika Anda melakukan ini, harganya akan tinggi. Mungkin saja alam awan surgawi kita adalah tempat kehidupan yang sangat penuh bencana. Kata orang gila. Jika Anda ingin mengalahkan kerajaan Tuhan, bagaimana mungkin Anda tidak membayar harganya? Kaisar Yu mendesah. Semua orang tetap diam. Meskipun kejam, itu juga benar. Kalau begitu, susunlah seperti ini. Yueqing, Miau-miau, Gedung Tianyu kalian sekarang adalah tempat dengan arus orang terbanyak di alam awan langit. Saya serahkan pada Anda untuk mengatur promosinya. Leluhur sedara itu memandang keduanya dan berkata, Oke. Keduanya mengangguk. Leluhur darah memandang raksasa dari empat kekuatan lagi, dan berkata, Kuil, Kuil Iblis, Kuil, dan aliansi San Siu, kalian juga harus memanggilnya. Jernih. Para raksasa mengangguk. Kalau begitu, lakukanlah. Mengikuti perintah leluhur darah, semua orang segera membuka saluran ruang waktu, berbalik dan pergi. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat orang gila itu dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum, kalian sudah bersama begitu lama, jadi kalian harus pergi ke alam Xuan Wu untuk berlatih. Kebaikan. Semua orang mengangguk. Memahami makna yang tertinggi dan melangkah ke alam baru adalah solusi mendasar bagi masalah ini. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim semua orang ke alam Xuan Wu. Di tempat kejadian, hanya Long Zun, Long Kin, dan Long Chen yang tersisa. Long Chen menoleh untuk melihat Long Kin, dan berkata, Kiner, kamu kembali bersama ibumu, dan aku akan tinggal di sini untuk membantu. Kalau begitu, berhati-hatilah. Long Kin memperingatkan dengan sedikit khawatir. Long Zun bahkan lebih khawatir. Ibu, tidak apa-apa. Long Chen menghibur. Hai. Long Zun mendesah diam-diam. Bagaimana itu bisa baik-baik saja. Meski begitu, dia hanya menghiburnya. Dia berjuang sejenak, menatap Qin Fei Yang dan Long Chen, lalu berkata, tidak peduli apapun keluhan kalian sebelumnya, aku harap sekarang, kalian bisa bekerja sama untuk melewati level ini. Baiklah. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Long Chen juga mengangguk. Long Zun menatap Qin Fei Yang dalam-dalam, lalu berbalik dan berkata, Kiner, ayo pergi. Setelah ibu dan anak itu pergi, Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Long Chen, dan berkata sambil tersenyum, perubahan ibumu terlihat jelas. Terima kasih atas makna sejatimu. Long Chen tersenyum tipis. Makna sejati ini hanyalah sebuah kesempatan. Yang terpenting adalah persuasi dan pencerahan dari saudara-saudarimu. Tanpa bujukan dan pencerahan dari Long Chen dan Long Kin, Long Zun tidak akan pernah datang menghadiri perjamuan malam itu, apalagi untuk sementara melepaskan kebencian ini. Bagaimana kamu mengatakan sesuatu? Saudara bekerja bersama-sama, dan keuntungan memotong emas. Long Chen tersenyum. Saudara laki-laki. Qin Fei Yang bergumam, menatap Long Chen dengan senyum tulus. Langsung. Keduanya membuat lingkaran waktu, duduk di puncak gunung, mengeluarkan makna sebenarnya dari makna yang mendalam, dan mulai memahaminya. Sekarang, tentu saja tidak mungkin untuk kembali minum. Pada saat yang sama, kuil iblis, kuil surga, kuil dewa, aliansi San Siu, dan gedung Tianyu juga sibuk. Bahkan suku naga, Qi Lin, dan Feng mengirimkan sejumlah besar anggota suku untuk membantu. Karena masalah ini menyangkut seluruh alam awan langit. Tidak seorang pun dapat sendirian. Saya harus katakan, kekuatan utama bersatu, dan efisiensinya buruk. Dalam semalam, patung-patung Qin Fei yang didirikan di seluruh alam awan langit, di semua kota, baik besar maupun kecil. Dan, setiap berhala diproses di pusat kota. Apa yang terjadi? Kapan patung ini muncul? Waktu aku lewat sini tadi malam, aku belum melihatnya. Ketika semua orang melihat berhala yang tiba-tiba muncul, mereka semua tampak tercengang. Ini adalah idola Qin Fei yang... Apa maksudmu? Apakah kamu ingin kami memujinya? Memujinya? Memang. Dia telah memberikan banyak kontribusi pada alam awan surgawi kita selama bertahun-tahun, tapi dia belum begitu hebat. Apakah kamu benar-benar ingin kita memperlakukannya sebagai dewa dan semua orang memujanya? Sungguh. Banyak orang tidak setuju dengan kontribusi yang telah diberikan kelompok Qin Fei yang terhadap alam awan langit selama bertahun-tahun. Kamu terlalu berlebihan. Tentu saja. Beberapa orang mengagumi Qin Fei yang dari lubuk hati mereka dan menghormati Qin Fei yang. Jadi ketika saya mendengar kata-kata itu, saya langsung membantahnya. Benar-benar berlebihan. Meskipun Qin Fei yang bukan dewa, dia telah berjuang di garis depan untuk alam awan langit selama bertahun-tahun. Ambil contoh awal, kerajaan dewa menyerbu, jika bukan karena Qin Fei yang dan yang lainnya bergegas kembali dari Tianzong Shenzang, sekarang mungkin kita masih terjebak di neraka dunia bawah. Yaitu. Dulu, ketika Qin Fei yang pertama kali memasuki alam awan langit, kita bersikap sangat tidak baik kepadanya, tetapi ketika alam awan langit dalam kesulitan, apakah dia mengatakan sesuatu? Apakah dia ragu-ragu? Tidak. Dia berdiri di garis depan tanpa ragu-ragu, melindungi kita. Pada tahun-tahun ketika kerajaan dewa Tianjiao memasuki alam awan surgawi, jika bukan karena Qin Fei yang, alam awan surgawi kita pasti sudah runtuh. Kemudian, mereka bahkan mengabaikan nyawa mereka sendiri dan menyerbu kerajaan Tuhan. Jika mereka tidak melawan semua ini demi kita, alam awan surgawi kita akan hancur. Belum lagi, hari-hari damai itu sudah dekat. Jadilah orang yang tahu cara bersyukur. Untuk sementara waktu, makhluk-makhluk di alam awan surgawi menunjukkan situasi yang terpolarisasi. Satu pihak mendukung Qin Fei yang. Satu pihak menentang. Kami tidak menyangkal kontribusi Qin Fei yang terhadap alam awan langit. Tapi, kerajaan Tuhan menyerbu alam awan surgawi, apakah dia bertarung sendirian? Tidak. Ada juga orang-orang seperti Longchen, Orang Gila, Raja Serigala Bersayap Emas, Yun Ziang, dan Li Feng. Tetapi mengapa orang lain tidak mendirikan patung dewa, tetapi Qin Fei yang ingin mendirikan patung dewa? Karena itu adalah perbuatan baik, maka lakukanlah dengan diam-diam, asal kamu ingat, ngapain repot-repot tampil di depan umum. Ada juga sebagian orang yang sangat jijik terhadap patung Tuhan. Pikirkan Qin Fei yang dengan sengaja. 4.814. Tetapi mereka mengira Qin Fei yang benar-benar memikirkan hal ini. Tidak. Qin Fei yang tidak mau. Dia tidak ingin terlalu mencolok dan menonjolkan diri. Tetapi saya tidak menduganya. Sekarang, untuk menguasai alam awan surgawi, kita mesti memperoleh kekuatan iman semua orang. Jika tidak, seluruh alam awan langit akan hancur. Bahkan melarikan diri ke neraka Hades pun tidak ada gunanya. Karena dengan kekuatan penguasa kerajaan Tuhan, bahkan jika saluran transmisi dari dunia awan surgawi ke Dewa Hades diblokir, ia memiliki kemampuan untuk langsung membunuh Dewa Hades. Sampai saat itu. Bukan hanya Dewa Pluto saja yang akan hancur, dunia kunodakin dan benua yang terlupakan pun juga akan hancur. Dengan kata lain. Dengan berbuat demikian, dia sebenarnya menggunakan kekuatan semua orang untuk melindungi semua orang. Apa yang salah dengan ini? Tidak. Sebaliknya. Dia selalu membayar untuk rakyat dunia. Tidak apa-apa jika Anda tidak memahaminya, tetapi Anda tetap berkata demikian tentangnya. Jika Anda menggantinya dengan siapapun, Anda akan merasa kedinginan. Tentu saja. Ini juga tidak dapat dihindari. Karena ini adalah hati manusia. Tidak ada yang lebih rumit dari hati manusia. Memu kau. Setengah bulan berlalu. Hari ini. Baik leluhur darah maupun kaisar bulu datang ke tempat pemakaman para Dewa. Wajahnya penuh kesedihan. Bagaimana? Qin Fei Yang dan Long Chen membuka mata mereka dan menatap mereka dengan curiga. Dilihat dari ekspresi mereka berdua, sepertinya sesuatu yang buruk telah terjadi. Leluhur darah itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, aku benar-benar tidak menyangka bahwa ada begitu banyak orang yang tidak masuk akal di alam awan langit sekarang. Apa artinya? Keduanya bahkan makin bingung. Mereka telah berkonsentrasi untuk memahami makna mendalam yang tertinggi, sehingga mereka tidak mengetahui apapun tentang situasi terkini di alam awan langit. Rencana kita tidak hanya tidak memainkan peran besar, tetapi malah menyebabkan alam awan surgawi jatuh ke dalam kekacauan. Kaisar Yu mendesah. Kedalam kekacauan. Keduanya terkejut. Kok bisa jadi kacau? Selama setengah bulan, begitu patung itu muncul, perselisihan muncul di berbagai tempat di alam awan langit. Ada yang bilang kamu terlalu mencolok. Ada yang bilang kamu menganggap dirimu sebagai dewa. Bahkan ada yang menyiksamu tanpa belas kasihan. Tentu saja. Ada banyak orang yang mendukungmu. Oleh karena itu, mereka yang mendukungmu dan mereka yang menghinamu telah membentuk situasi yang bermusuhan. Dalam setengah bulan terakhir, perkelahian sering terjadi di kota-kota besar, dan itu adalah perkelahian berskala besar. Jika orang-orang dari semua pihak tidak maju untuk menghentikannya tepat waktu, saya tidak tahu seberapa besar masalahnya. Kaisaryu menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa? Sekalipun mereka tidak tahu bagaimana cara bersyukur, mereka tidak seharusnya dihina. Longchen mengerutkan kening. Betapa rumitnya manusia. Beberapa orang bertindak terlalu jauh. Sebenarnya, kamu seharusnya berperang melawan kerajaan Tuhan dan melindungi alam awan surgawi. Alasannya adalah karena kamu kuat. Kamu bilang, logika apa ini? Kalau kamu kuat, kamu harus melindungi mereka. Siapa yang membuatnya? Sebagai ganti sifat keras para leluhur, aku tinggalkan saja mereka, dan tak peduli dengan hidup dan mati mereka. Leluhur berdarah itu sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Longchen tetap diam. Pada awalnya, dia membuat saran ini karena dia dengan tulus berharap untuk membantu Qin Fei Yang, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Tidak masalah. Setelah bertahun-tahun, apakah orang-orang selalu diarahkan dan diarahkan dari belakang? Tetaplah berpikiran baik. Lagi pula, banyak juga orang yang mendukungku. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kamu masih bisa tertawa. Leluhur darah memutar matanya. Terkadang saya sungguh mengagumi karakter anak ini. Tampaknya tidak ada yang dapat memengaruhi mentalitasnya. Apakah kamu akan menangis jika kamu tidak tertawa? Tidak ada gunanya menangis. Lagi pula, kalau aku benar-benar menangis, orang-orang itu punya sesuatu untuk dikatakan, mengatakan bahwa aku sengaja berpura-pura menjadi orang yang menyedihkan dan ingin mendapatkan simpati. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tetapi orang-orang ini sungguh keterlaluan. Kau sudah berbuat begitu banyak untuk alam awan langit, tapi mereka masih saja berbuat seperti ini padamu. Belum lagi leluhur asli, bahkan keempat dewa binatang pelindung juga sangat marah. Kini, bahkan keempat binatang penjaga besar telah secara pribadi melobi dan melobi. Jalan leluhur darah. Tampaknya bencana benar-benar dibutuhkan. Seperti orang-orang ini, jika mereka tidak mengalami hidup dan mati, mereka tidak tahu kekejaman dunia, apalagi betapa langka dan bahagianya kehidupan yang damai ini saat ini. Wajah Longchen hitam. Bahkan dengan kepribadiannya, dia mulai marah, yang menunjukkan betapa kecewanya dia terhadap orang-orang ini. Tetapi kita tidak bisa bertaruh. Begitu kerajaan dewa diizinkan mendominasi dan berhasil turun ke alam awan langit, maka hal itu akan melibatkan tidak hanya alam awan langit, tetapi juga neraka hades, alam kuno, Qin besar, dan makhluk-makhluk di benua yang terlupakan. Qin Fei Yang mendesah. Ya. Lagi pula, melakukan hal itu tidak adil bagi mereka yang mendukung kita. Karena bencana itu, mereka juga bisa mati secara tragis. Kaisar Yu mengangguk. Pengorbanan tidak dapat dihindari. Namun hal itu juga dapat dihindari. Dengan cara ini, kami mengeluarkan angin. Dikatakan bahwa itu mungkin tidak dapat menjaga invasi kerajaan Tuhan, sehingga setiap orang mundur ke neraka hades terlebih dahulu. Jika orang-orang benar-benar mendukung kita, maka mereka akan mempercayai kita dan segera mundur ke hades. Jalan leluhur darah. Tidak. Metode ini jelas tidak layak. Karena, kalau mereka benar-benar mendukung kita, maka mereka mungkin akan bertahan dan menghadapinya bersama kita. Sebaliknya, mereka yang paling populer sekarang mungkin adalah orang pertama yang lolos ke neraka hades, karena orang-orang seperti ini takut mati, mereka benar-benar harus berlari dalam bahaya, dan berlari lebih cepat daripada orang lain. Kaisar Yu menggelengkan kepalanya. Lalu apa katamu? Leluhur darah itu mengerutkan kening. Ini tidak baik, itu tidak baik, apakah Anda hanya menderita karena pemborosan ini? Tidak apa-apa. Saya bisa menahan tekanan ini. Ayo kita ikuti arus. Lagi pula, aku punya firasat bahwa kita mungkin tidak akan mampu menghentikan invasi berikutnya ke kerajaan Tuhan. Qin Fei yang menatap ke langit. Khawatir. Karena invasi sebelumnya gagal, maka penguasa kerajaan Tuhan pasti akan bersiap sepenuhnya sebelum melakukan invasi kembali. Hati Kaisar Yu hancur, dan dia berkata dengan suara yang dalam, jadi, haruskah makhluk-makhluk di alam awan langit bersiap untuk mengungsi kapan saja? Kanan. Qin Fei yang mengangguk. Panggilan. Kaisar Yu dan leluhur darah saling memandang, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, kalau begitu, kita akan kembali sekarang dan memberitahu semua pasukan untuk mengumpulkan sumber daya alam awan surgawi terlebih dahulu. Jika mereka benar-benar tidak dapat menghentikannya, mereka bisa menjadi yang pertama. Waktu bergeser ke hades dan neraka. Bagus. Sumber daya kultivasi alam awan surgawi, seperti urat jiwa, urat kristal, dan bahan obat-obatan, semuanya harus diambil, dan itu tidak boleh murah bagi orang-orang di kerajaan Tuhan. Kalau begitu, berhati-hatilah. Kaisar Yu mendesaknya, lalu berbalik dan pergi bersama leluhur sedarah. Apakah Anda merasa kecewa dan kedinginan? Long Chen menarik kembali pandangannya, berbalik menatap Qin Fei Yang, dan bertanya sambil tersenyum. Saya sudah lama terbiasa dengan hal itu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Sepertinya mentalitasku pada akhirnya lebih rendah darimu. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jangan rendah hati. Dalam hal mentalitas, kesepuluh orang seperti saya jika digabung tidak sebaik Anda. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ini adalah kebenaran. Di dunia kuno, Qin Fei Yang dan yang lainnya menghancurkan kelan naga, kebencian yang begitu dalam, siapa yang bisa menghentikannya? Menurut hati Nurani, tidak mungkin bagi siapapun untuk melakukannya. Tapi Long Chen bisa melakukannya. Dia tidak hanya bisa melepaskannya, tetapi dia juga membantu membujuk Long Qin dan Long Jun untuk melepaskannya. Sekarang. Itu untuk mengikuti semua orang untuk melindungi alam awan langit dan melawan kerajaan Tuhan. Setelah hidup dan mati, tetapi tidak pernah mengeluh, siapakah yang dapat menandingi mentalitas ini? Berikutnya. Kuil, Wihara, Kuil Sihir, dan aliansi perbaikan biasa yang menerima perintah, termasuk Menara Tianyu, Klan Naga, Klan Phoenix, Klan Kilin, dan Klan Setan Darah, semuanya mulai bergegas mengumpulkan sumber daya secara diam-diam. Di permukaan, kekuatan di semua pihak tenang, tetapi kenyataannya terasa berat. Terutama para murid di bawah ini. Meskipun para raksasa utama tidak mengatakannya dengan jelas, mereka sudah menebaknya. Karena pengumpulan sumber daya jelas merupakan pendahulu transfer. Dengan kata lain. Bahkan orang-orang seperti Kinfei yang tidak dapat menghentikan invasi kerajaan Tuhan. Situasi di alam awan langit di masa mendatang benar-benar mengkhawatirkan. Tentu saja. Sekalipun para murid itu menebaknya, mereka tidak berani berbicara. Karena raksasa-raksasa besar telah mengeluarkan perintah blokade, mereka tidak diperbolehkan membocorkan informasi ke dunia luar. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari kerusuhan yang tidak perlu. Bagaimanapun. Jika terjadi kerusuhan nyata di kota, pasti akan terjadi kepanikan. Lingkaran 5.000 tahun sehari sebenarnya sangat panjang. Tapi sekarang. Bagi Kinfei yang dan lainnya, itu tidak cukup. Aku tak sabar untuk membuat lingkaran sihir selama 100.000 tahun sehari. Makna yang tertinggi juga mendalam melampaui imajinasi. Sekalipun ada makna sejati dari makna yang mendalam, tidak semua orang akan mampu melangkah di ambang pintu itu dalam waktu yang lama. Perlahan-lahan. Semua orang juga sangat menyadari perubahan di alam awan surgawi. Apa yang terjadi? Di gunung ini biasanya banyak sekali bahan obat-obatan. Mengapa sekarang? Saya sudah lama mencarinya, tetapi tidak ada satupun tanaman yang saya temukan. Aneh sekali. Tunggu. Beberapa hari yang lalu, aku melihat puluhan murid dari kuil surga memasuki gunung ini. Mungkinkah mereka mencari bahan obat di sini? Mustahil. Mengapa Tiandian melakukan hal ini? Pada saat yang sama. Di tempat lain juga terjadi. Semua orang sangat terkejut. Sepertinya ada yang aneh sedikit. Apakah kamu sudah menyadarinya? Akhir-akhir ini, energi urat kristal dan urat jiwa di kota ini telah berkurang dengan cepat. Benar sekali. Baru tahu sekarang, aku sudah menyadarinya, belum lagi di kota, bahkan di pegunungan di luar sana, energinya jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Sepertinya esensinya kurang. Seiring berlalunya hari, semakin banyak perubahan yang terjadi, satu demi satu mulai terlihat. Setiap orang punya firasat. Ini adalah pertanda datangnya badai. Ayo, kita pergi ke kuil iblis dan bertanya. Ayo kita pergi ke Liga Sansiu untuk bertanya, mereka seharusnya tahu situasinya. Untuk sementara waktu, makhluk dari seluruh benua pergi ke kuil iblis, kuil surga, kuil, dan aliansi Sansiu. Namun, tidak peduli bagaimana mereka bertanya, keempat kekuatan utama tidak mengungkapkan sepatah katapun. Sikap keempat kekuatan utama ini membuat semua orang semakin gelisah. Akhirnya, enam bulan telah berlalu. Pada saat ini, alam awan surgawi, karena urat jiwa dan urat kristal, telah diambil oleh kekuatan besar, hampir mustahil untuk merasakan keberadaan esensi. Makhluk di atas alam dominasi boleh saja. Karena mereka tidak membutuhkan energi lagi. Akan tetapi, makhluk-makhluk di bawah alam dominasi sekarang berada dalam kondisi tidak dapat berkultivasi. Karena pembudidayaan makhluk di bawah wilayah kekuasaan harus memiliki hakikat. Apa masalahnya? Seseorang? Jelaskan pada kami. Seluruh alam awan langit diselimuti suasana kegelisahan. Ledakan. Tepat pada hari ini. Di tanah pemakaman para dewa, di atas wilayah inti, sebuah ledakan keras yang menyerupai langit tiba-tiba terdengar, bergema di langit di atas wilayah awan, membuat makhluk yang tak terhitung jumlahnya khawatir. 4815. Puncak Gunung. Qin Feiyang dan Longchen buru-buru membuka mata mereka, menatap ke langit, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi berat. Tidak perlu memikirkannya. Penguasa kerajaan Tuhan, serang lagi. Setelah setengah tahun, penguasa kerajaan Allah harus siap sepenuhnya. Karena dunia luar berbeda dengan dunia rahasia. Alam rahasia, tidak dapat mengatur lingkaran waktu, setengah tahun cukup singkat. Namun di luar itu, menghadapi lingkaran waktu 5.000 tahun per hari, setengah tahun adalah 900.000 tahun. Konsep macam apa ini? Dalam 900.000 tahun, ada banyak hal yang dapat dilakukan. Jadi saat ini, mereka tidak dapat menahan rasa khawatir, bisakah mereka menghentikan invasi penguasa kerajaan Tuhan. Saudara Qin, kamu harus menemukan Xiao Ke. Longchen berkata dengan serius. Qin Feiyang mengangguk. Jika ada Mo Xiao, tingkat keberhasilannya tentu akan lebih besar. Mu Qing, bantu aku menemukan keberadaan Xiao Ke. Transmisi suara Qin Feiyang. Mendengar bahwa Mu Qing sedang mengasingkan diri di dunia Xuan Wu, dia segera membuka matanya, membuka mata langit. Setelah menemukan keberadaan Mo Xiao Ke, dia segera berkata, dia ada di aliansi perbaikan longgar di benua barat. Apa yang dia lakukan di Liga San Siu? Qin Feiyang terkejut, wajahnya penuh kecurigaan. Makan sesuatu. Tuan Mu, wakil pemimpin, akan mengurusnya secara pribadi. Mu Qingdao. Gadis ini, mengapa dia tidak menyadarinya sebelumnya, ternyata dia juga seorang pecinta kuliner. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bagaimana? Long Chen menatapnya bingung. Qin Feiyang berkata, Xiao Ke ada di aliansi San Siu, bagaimana kalau kamu pergi ke sana sendiri? Kalau tidak, menghadapi makanan lesat, dia mungkin tidak akan datang. Long Chen tertawa bodoh dan mengangguk, baiklah, tunggu sebentar, aku akan lewat sekarang. Setelah itu, dia membuka saluran waktu dan berjalan masuk dengan cepat. Namun pada saat yang sama, kelinci kecil itu datang tidak jauh dari situ. Menatap langit di atas, ekspresinya tampak sangat serius. Kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Qin Feiyang mengerutkan kening. Tinggalkan aku sendiri. Kelinci kecil itu melambaikan kakinya, lalu napas panjang pun keluar. Langsung. Di empat benua alam awan langit, sebuah gambar segera muncul di atas semua kota. Apa? Sepertinya itu adalah gambar area inti tanah pemakaman. Itu Qin Feiyang. Masih ada langit di atas, itu sebenarnya sedang hancur. Ada apa? Apakah kerajaan Tuhan menyerbu alam awan surgawi kita lagi? Semua orang memandang gambar di atas dengan curiga. Bahkan di atas gunung dan sungai, gambar seperti itu muncul. Qin Feiyang mengangkat kepalanya dan menatap langit di atas. Ledakan. Momentumnya menjadi semakin menakutkan. Kekosongan itu retak dan runtuh dengan dahsyat. Cahaya ilahi yang menyilaukan muncul dari kekosongan yang hancur. Qin Feiyang menarik nafas dalam-dalam, melangkah maju, dan mendarat tinggi di langit. Kekuatan iman meraung ke segala arah, memancarkan aura kehancuran dunia. Gerbang kerajaan Tuhan belum muncul, jadi jika Anda bertindak sekarang, itu hanya membuang-buang energi. Oleh karena itu, kita harus menunggu. Dentang. Akhirnya. Disertai suara keras, muncullah sebuah gerbang batu yang bersinar terang ke segala arah. Kali ini gerbang kerajaan Allah lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Yang paling penting adalah seluruh gerbang kerajaan Tuhan dikelilingi oleh kekuatan asal. Terlepas dari kekuatan sumbernya, itu masih merupakan kekuatan kematian yang mengerikan. Jelas sekali. Kali ini, gerbang kerajaan Tuhan tidak hanya dilindungi oleh kekuatan asal, tetapi juga dilindungi oleh kekuatan kematian. Untuk mengetahui, kekuatan kematian yang diatur oleh kerajaan Tuhan telah mencapai tingkat makna mendalam yang tertinggi. Sinar kekuatan kematian yang acak juga cukup untuk menghancurkan rahasia utama. Tapi tidak ada jalan keluar. Kinfei Yang harus mengambil tindakan untuk menghancurkan gerbang kerajaan Tuhan ini. Jika tidak, kiamat dunia awan langit akan datang. Ini adalah gerbang kerajaan Tuhan. Itu benar-benar invasi ke kerajaan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bisakah Kinfei Yang melawan pasukan kerajaan Tuhan sendirian? Pada saat yang sama, semua makhluk di alam awan langit tiba-tiba menjadi gelisah. Ini setara dengan siaran langsung. Apapun area intinya, apa yang terjadi? Makhluk-makhluk di alam awan langit dapat melihatnya. Kelinci kecil melakukan ini dengan sengaja. Agar mereka yang menghina Kinfei Yang, menertawakan Kinfei Yang, dan tidak menyukai Kinfei Yang, melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Kinfei Yang menghadapi penguasa kerajaan Tuhan di area inti. Bagaimana melindungi alam awan surgawi dan melindungi mereka. DENTANG Kinfei Yang juga bergerak ketika gerbang kerajaan Tuhan muncul. Kekuatan keyakinan yang melonjak dalam kehampaan segera berubah menjadi pedang raksasa yang membelah langit, memancarkan bilah tajam yang tak tertandingi, dan menebas ke arah gerbang kerajaan Tuhan. Kali ini, kamu tidak bisa menghentikannya. Ini akan segera menjadi akhir dari alam awan surgawimu. Suara penguasa kerajaan Allah terdengar. Begitu cepat. Kinfei Yang terkejut, dan buru-buru mengikuti suara itu, dia melihat aliran cahaya keluar dari kusen pintu gerbang kerajaan dewa. Ternyata itu adalah pikiran pembunuh dari penguasa kerajaan Tuhan. Dia menempatkan pikiran pembunuh di dalam gerbang kerajaan para dewa, dan muncul di alam awan langit bersama dengan gerbang kerajaan para dewa. Membunuh pikiran secara bersamaan, tentu saja, bukanlah tandingan Kinfei Yang. Sama. Penguasa kerajaan dewa tidak menyangka bahwa pikiran membunuh ini mampu mengalahkan Kinfei Yang. Dia melakukan ini hanya untuk membeli waktu. Selama dia bisa menahan Kinfei Yang, bahkan jika dia hanya memiliki beberapa nafas, itu akan cukup baginya untuk datang ke alam awan langit. Begitu sanian muncul, kekuatan kematian menyeruak keluar. Hukum kematian adalah yang tertinggi, dan seketika mewujud di langit, membunuh secara agresif ke arah pedang iman. Ledakan. Namun pada akhirnya, itu hanyalah sebuah pikiran yang mematikan. Hukum kematian itu agung dan mendalam, jauh lebih lemah daripada ketika kedaulatan kerajaan Allah dibuka. Disertai suara keras, hukum kematian berlaku mutlak dan dimusnahkan di tempat. Langsung. Pedang iman menebas ke arah si pembunuh. Percuma saja. Kali ini gerbang kerajaan Tuhan, jangan pernah kau hancurkan. Sanian Jieji tersenyum dan berkata, dengan lambayan tangannya, sejumlah besar kekuatan asal dan kematian muncul dari gerbang kerajaan Tuhan, seperti tsunami di lautan, menghancurkan pedang keyakinan secara luar biasa. Begitu banyak. Kinfei Yang terkejut. Kali ini penguasa kerajaan Allah benar-benar datang dengan persiapan. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan asli dan kekuatan kematian yang dia simpan di gerbang kerajaan Tuhan. Saat kekuatan sumber dan kekuatan kematian yang tak berujung melonjak, pedang iman segera diblokir. Haha. Kekuatan iman sangat kuat, tetapi sayangnya kamu tidak mendapatkan kekuatan iman dari alam awan surgawi. Kalaupun ada, itu hanya sekelompok kecil orang. Sanian tertawa terbahak-bahak. Wajah Kinfei Yang tenggelam seperti air. Sungguh. Jika setiap orang mau percaya kepadanya dan memberinya kekuatan iman, dia tidak takut terhadap kedaulatan kerajaan Allah sekarang. Kamu bilang kamu, kenapa begini? Dengan putus asa melindungi alam awan surgawi selama bertahun-tahun, tapi apa yang kau dapatkan sebagai gantinya? Saya khawatir seluruh alam awan langit, terima kasih yang sebesar-besarnya, dan hormati makhluk-makhlukmu, bahkan tidak ada 1% pun. Lebih baik bekerja sama denganmu dan aku. Selama kamu memberiku arti sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian, kita akan mendominasi semua benua bersama-sama. Kamu dan aku adalah penguasa dunia yang sama, mengapa repot-repot kehilangan nyawa demi semut-semut ini? Sanian tertawa terus-menerus. Kata-kata itu pun sampai ke telinga seluruh makhluk di alam awan langit melalui gambar tersebut. Apakah kamu mendengarku? Tuhan Kin telah melindungi alam awan surgawi kita, melindungi kita, dan tidak pernah mengeluh, tetapi bagaimana denganmu? Hanya saja kamu membangun dewa-dewanya di kota-kota besar, dan kamu benar-benar menyiksanya. Sekarang, bahkan penguasa kerajaan Allah pun menertawakan kamu, tidakkah kamu merasa malu? Mereka yang mendukung Kin Feiyang dan mengagumi Kin Feiyang semuanya menatap orang-orang di sekitar mereka saat ini dan berteriak dengan marah. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala karena malu. Jika bukan karena Tuhan Kin, alam awan surgawi kita pasti sudah runtuh. Bukan saja kalian tidak tahu bagaimana cara berterima kasih, kalian juga menghinanya, bahkan ada yang menghancurkan idolanya. Jangan bicara tentang Tuhan Kin, kami pun merasa merinding. Tidak terlalu. Di mana orang-orang yang memarahi Tuhan Kin saat itu? Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah ke tanah pemakaman para dewa dan lawan penguasa kerajaan para dewa. Ketika kamu memarahi seseorang, kamulah yang paling banyak memarahinya. Jadi sekarang bersembunyi di sini dan berpura-pura menjadi cucu. Keluarkan keberanianmu saat memarahi seseorang. Memikirkan apa yang terjadi selama periode ini, mereka yang mendukung Kin Feiyang dan mengagumi Kin Feiyang tidak bisa tidak menjadi marah. Mendengar. Orang-orang di kubu lain pastinya bahkan lebih malu. Zona Inti Kin Feiyang menatap Kilian dan menggelengkan kepalanya, memang ada beberapa makhluk di alam awan langit yang tidak menyukaiku, tetapi ada juga beberapa makhluk. Mereka semua memilih untuk percaya padaku dan melindungiku, jadi aku harus melindungi mereka. Kegilaan. Sanian mencibir. Mungkin. Tetapi saya tidak menyesalinya. Bahkan jika kamu mati dalam pertempuran. Kin Feiyang melambaikan tangannya, dan tiga ribu inkarnasi pun lahir. Rahasia-rahasia utama, kehendak ganda surga, dikemas dengan rapat, dan mereka dibunuh dengan cara yang dahsyat. Kalian yang tidak punya kekuatan iman tidak ada bedanya dengan semut, mengerti? Kilian menepisnya. Makna mendalam yang agung hadir kembali. Disertai suara gemuruh yang memekakkan telinga, benda itu hancur berkeping-keping. Sangat kuat. Mereka telah berada di kerajaan Tuhan selama bertahun-tahun, jadi apakah mereka menghadapi dan menghadapi keberadaan seperti itu? Saat ini, semua orang akhirnya menyadari kesulitan Kin Feiyang dan lainnya selama bertahun-tahun. Pergi ke neraka. Kil Nian menyeringai. Kedalaman tertinggi, bunuh Kin Feiyang. Mata Kin Feiyang tenggelam, dan dia hanya mengumpulkan sebagian kekuatan iman, menghalangi ramalan tertinggi. Di satu sisi terdapat makna mendalam yang tertinggi, di sisi lain terdapat kekuatan asal-usul dan kekuatan kematian, yang hampir membuatnya berada dalam situasi putus asa. Sekarang tahukah kamu berapa banyak yang dibayar Kin Feiyang untuk alam awan langit dan untukmu? Apakah kamu merasa malu atas penghinaan yang diterimanya selama ini? Bahkan jika dia tahu bahwa kamu menghinanya, dia tidak pernah menyerah untuk melindungimu. Ini adalah Kin Feiyang. Jadi, Kin Feiyang seperti itu, bukankah dia layak mendapatkan rasa hormatmu? Lalu suara kelinci kecil itu bergema dan terdengar di telinga semua makhluk. Kata-kata ini membungkam makhluk-makhluk yang menentang dan menghina Kin Feiyang. Bandingkan hatimu dengan hatimu. Dia telah berjuang di garis depan untukmu, dan telah memberikan begitu banyak. Jangan ucapkan terima kasih padanya, tetapi kamu tidak dapat menyerangnya. Tidak mudah bagi semua orang. Mengapa Anda tidak memikirkannya dengan cara lain? Jika Anda digantikan oleh Anda, bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi serangan verbal dan hinaan seperti itu? Pertempuran ini bukan pertempuran antara Kin Feiyang dan Kerajaan Tuhan saja, tetapi pertempuran antara seluruh alam awan surgawi dan Kerajaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa sendirian. Dalam beberapa tahun terakhir, kalian dapat menjalani kehidupan yang riang dan damai di alam awan langit. Kin Feiyang dan yang lainnya lah yang menukar darah dan nyawa mereka di Kerajaan Dewa. Jadi, kami butuh bantuanmu, dan Kin Feiyang juga butuh keyakinanmu. Kelinci kecil itu mendesah. Kekuatan iman. Apa yang harus kita lakukan untuk memberinya kekuatan iman? Seseorang bertanya. Banyak makhluk yang terbangun pada saat ini. Saya harap saya dapat menyumbangkan kekuatan saya untuk membantu Kin Feiyang, mengalahkan penguasa Kerajaan Dewa, dan menjaga kedamaian alam awan surgawi. 4816. Taat beribadah, berdoa, menyembah, dan menganggap Kin Feiyang sebagai satu-satunya keyakinan, maka kekuatan keyakinan secara bertahap akan lahir. Selama kita bersatu, kita pasti bisa mengalahkan Kerajaan Tuhan dan membuat alam awan surgawi menjadi benar-benar damai. Suara-suara bergema dari kota-kota besar. Ini adalah suara empat kekuatan utama. Jelas sekali. Ini adalah Kelinci kecil dan empat kekuatan utama, yang telah membuat rencana sejak lama. Kelinci kecil bertanggung jawab menyebarkan adegan pertempuran di pemakaman dewa ke berbagai tempat. Setelah semua orang terpengaruh, orang-orang dari empat kekuatan utama akan bangkit dan mengajar semua orang bergandengan tangan. Sebenarnya, Kelinci kecil dan empat kekuatan utama masih menjadi pelaksana. Orang-orang yang benar-benar mencetuskan rencana ini adalah Kaisar Yu dan keempat binatang penjaga. Karena mereka sungguh tidak tega melihat kata-kata bahwa malapetaka akan datang dan jiwa-jiwa menjadi terhina. Jadi mereka berada di Pulau Tianyun, berpikir keras, dan akhirnya menemukan rencana ini, dengan harapan dapat memengaruhi semua orang dengan ini. Dan ternyata, rencana ini sungguh berguna. Taat, berdoa, menyembah. Jadikan dia satu-satunya keyakinanmu. Mendengar. Banyak orang menutup mata, menenggelamkan hati, dan berusaha menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu. Yang ada hanya gagasan tentang keimanan dalam benak mereka. Tetapi, kekuatan keyakinan Kinfei yang belum tumbuh lebih kuat. Mengapa itu tidak berguna? Seseorang melihat gambar ketinggian tinggi dan menemukan bahwa Kinfei yang masih tertekan. Terlalu disengaja. Itu tidak tulus. Orang-orang dari empat kekuatan utama tidak dapat menahan perasaan kecewa ketika menyaksikan adegan ini. Dalam waktu singkat, mustahil bagi orang-orang ini untuk benar-benar menganggap Kinfei yang sebagai satu-satunya keyakinan mereka. Ini membutuhkan proses yang panjang. Tampaknya kekuatan iman orang-orang ini tidak dapat diandalkan lagi. Bagaimana ini bisa menjadi baik? Situa Huo dan yang lainnya melihat situasi ini dengan wajah khawatir. Mereka pada mulanya mengira bahwa selama mereka memengaruhi orang-orang tersebut, mereka dapat langsung melahirkan kekuatan keimanan. Tetapi sekarang saya tahu bahwa mereka naif. Kinfei yang masih harus bertarung sendirian, dan tidak ada seorang pun yang dapat membantu mereka. Benua Barat. Aliansi Perbaikan Kasual. Pemimpin itu menoleh untuk melihat wakil pemimpin dan Master Hall of Fame, dan berkata, berikan perintah kepada orang-orang di kota-kota besar, siap untuk dipindahkan kapan saja. Keduanya mengangguk. Sudah terlambat untuk mengatakannya, maka cepatlah. Tanah pemakaman para dewa, di atas area inti. Kinfei yang telah ditekan untuk mundur lagi dan lagi. Ledakan. Napas yang mengerikan keluar dari gerbang kerajaan Tuhan. Ada nafas kedaulatan kerajaan Allah. Napas ini jelas merupakan keilahiannya. Ada nafas kaisar dan istrinya. Ada nafas Dongsin dan Dongping. Ada pasukan nafas kematian. Terlebih lagi, nafas monster tua dari sepuluh keluarga teratas. Jelas. Penguasa kerajaan Allah tidak hanya datang satu orang saja, tetapi juga membawa bala tentara kerajaan Allah. Setiap orang adalah orang kuat yang sesuai dengan keinginan surga. Jika orang-orang ini benar-benar memasuki alam awan langit, nasib alam awan langit dapat dibayangkan. Wajah Kinfei yang tenggelam seperti air. Apapun yang Anda katakan, Anda harus memblokir orang-orang ini. Ledakan. Kekuatan keimanan bertabrakan hebat dengan kekuatan asal-usul dan kekuatan kematian. Tetapi apakah itu kekuatan asal-usul atau kekuatan kematian? Tampaknya tidak ada habisnya. Itu tidak dapat dihancurkan sepenuhnya. Langsung. Pikiran pembunuh penguasa kerajaan Tuhan juga sangat bersemangat, dan berkata sambil menyeringai, alam awan surgawi Anda akan segera menjadi api penyucian asura, termasuk beberapa benua di bawah alam awan surgawi. Saya ingin dunia Anda mengalir menjadi sungai darah. Orang tua pif. Apakah kamu tidak ada sebagai raja? Pada saat ini. Longchen akhirnya datang bersama Mo Xiao Ke. Sambil mendengus dingin, Mo Xiao Ke menyerbu maju bagai kilat dan menghantamkan tinjunya ke arah pikiran membunuh milik penguasa kerajaan ilahi. Manfaat apa yang diberikan Qin Fei Yang kepadamu? Apakah kamu akan mengambil air berlumpur ini? Kilian sangat marah. Bising. Cahaya dingin bersinar di mata Mo Xiao Ke, dan terdengar suara ledakan keras, sanian pun musnah di tempat. Ikuti dengan saksama. Mo Xiao Ke melancarkan pukulan ke arah gerbang kerajaan Tuhan. Dentang. Sebuah tinju kecil menghantam gerbang besar kerajaan Tuhan bagai sebuah gunung, dan terdengarlah suara yang keras. Gerbang kerajaan Allah langsung bergetar. Kekuatan sumbernya, kekuatan kematian, menghancurkan bongkahan besar. Dengan bantuan Mo Xiao Ke, tekanan Qin Fei Yang tiba-tiba berkurang, dan dia segera mengendalikan pedang keyakinan, menghancurkan kekuatan asal dan kekuatan kematian, dan menebas dengan panik menuju gerbang kerajaan Tuhan. Mo Xiao Ke juga mundur beberapa langkah, kekuatan tak kasat mata meraung bagai air pasang, disertai pedang iman, menghantam gerbang kerajaan Tuhan. Klik. Akhirnya. Gerbang kerajaan Tuhan hancur berkeping-keping di ketinggian, kemudian dibanjiri oleh kekuatan iman dan kekuatan tak kasat mata, namun dalam sekejap mata, gerbang itu hancur berkeping-keping, tak ada ampas yang tersisa. Qin Fei Yang, Mo Xiao Ke. Raungan penguasa kerajaan Tuhan sekali lagi menyebar melalui kehampaan, penuh dengan kengganan dan kemarahan. Selama aku di sini, kau tidak akan bisa dengan mudah melangkah ke alam awan langit. Qin Fei Yang menatap langit dan berkata dengan suara yang dalam. Panggilan. Long Chen, yang tidak jauh dari sana, menghela napas lega. Untungnya saya tiba tepat waktu, kalau tidak sulit untuk dibayangkan. Siapa gadis kecil ini? Kekuatan, sangat kuat. Dia bukan putri Qin Fei Yang. Kelihatannya tidak seperti itu. Lagi pula, aku belum pernah mendengarnya. Qin Fei Yang juga punya seorang putri. Lagi pula, kalaupun ada, dia tidak akan sekuat itu. Semua orang sangat terkejut. Namun terlepas dari kecurigaan itu, hati yang menggantung itu akhirnya dilepaskan. Akhirnya berhasil menghalangi invasi kerajaan Tuhan. Pada saat ini, mereka menatap Qin Fei Yang, mata mereka telah berubah. Pada awalnya, mata makhluk yang mendukung Qin Fei Yang lebih panas dari sebelumnya. Awal, makhluk-makhluk yang menghina Qin Fei Yang saat ini dipenuhi dengan pemujaan dan kekaguman. Dalam gambar, sosok pemuda yang agak kurus itu tampak bagaikan gunung megah, tampak sangat gagah. Melihat sosok ini, hatiku merasa tenang. Melihat seluruh alam awan langit, tidak ada seorang pun, jadi ia lebih dapat diandalkan daripada orang yang sulit ini. Tanah pemakaman para dewa. Dengan lambayan kaki kelinci kecil itu, pemandangan dari berbagai tempat perlahan menghilang, lalu dia menatap ke langit, dan dia merasa lega. Sebelum. Ini bersifat imersif. Kekuatan penindasan kerajaan Allah terlalu mengerikan. Sekalipun itu hanya pikiran untuk membunuh, ia tak sanggup menanggungnya. Sulit membayangkan bahwa Qin Fei Yang dan Mo Xiao Ke benar-benar dapat menghalangi dewa yang memerintah kerajaan Tuhan. Sekarang dunia awan langit ini tidak bisa dipisahkan dari anak ini. Gadis kecil, apakah kamu makanan ringan? Qin Fei Yang melangkah maju, menggendong Mo Xiao Ke, dan mengusap kepala kecilnya dengan penuh kasih sayang. Mustahil. Kalian manusia punya terlalu banyak makanan, terlalu lesat, dan kalian tidak bisa mengendalikannya. Mo Xiao Ke menyeringai. Kita manusia. Bukankah kamu sekarang juga manusia? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Iya. Mo Xiao Ke menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku belum beradaptasi. Anak ketiga, kamu benar-benar menemukan harta karun. Kelinci kecil itu berjalan mendekat dan menatap Mo Xiao Ke dengan penuh emosi. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya memasuki alam rahasia, keuntungan terbesar bukanlah makna sebenarnya, atau kristalisasi asal-usul, tetapi gadis kecil ini. Jika bukan karena gadis ini, penguasa kerajaan Tuhan masih bisa membunuh alam awan surgawi. Iya. Harta karun yang tak tertandingi. Qin Fei Yang terkekeh. Suara mendesing. Pada saat ini, sebuah saluran ruang waktu muncul, dan Kaisaryu dan leluhur darah berjalan keluar dengan cepat. Apakah ini efektif? Kelinci kecil itu menoleh untuk melihat mereka berdua, dan bertanya dengan gugup. Memiliki. Responnya pun sangat baik. Wajah kedua pria itu penuh kegembiraan. Bagaimana mengatakannya? Kelinci kecil itu penasaran. Sekarang, sebagian besar makhluk telah memilih untuk mendukung Fei Yang. Hanya saja, perlu waktu sebelum kekuatan iman lahir. Kaisaryu tersenyum ceria. Saya sedang dalam suasana hati yang baik. Bermasalah. Qin Fei Yang tersenyum penuh terima kasih. Selama kurun waktu ini, orang yang paling lelah tidak diragukan lagi adalah Yuhu Wang, leluhur darah, dan kelinci kecil, yang berlarian ketakutan. Meskipun dia yang menjaga tempat pemakaman, dia tetap orang yang paling santai jika dibandingkan. Kami tidak dapat banyak membantu Anda, kami hanya dapat melakukan hal-hal kecil ini. Kaisaryu menggelengkan kepalanya. Ini sudah sangat membantu saya. Qin Fei Yang tersenyum tipis, lalu menatap langit dan berkata, lain kali, situasi dan krisis yang akan kita hadapi akan lebih parah dan mengerikan. Saya hanya berharap itu akan terjadi nanti. Jika makna sejati dari hukum hidup dan mati tidak diperoleh, penguasa kerajaan Tuhan tidak akan pernah menyerah. Jadi, invasi berikutnya pasti lebih sulit untuk dilawan. Longchen menatap Mo Xiao Ke dan berkata sambil tersenyum, Xiao Ke, sekarang, bisakah kamu berhenti berlarian dan tinggal di sini bersama kami? Tidak mau. Mo Xiao Ke menggelengkan kepalanya. Longchen tidak berdaya. Ini benar-benar seperti anak liar yang baru saja melarikan diri dari rumah. Bagaimana dengan ini? Tetaplah di sini. Setiap hari ada orang yang akan membawakanmu makanan enak. Kaisar Yu tersenyum. Mo Xiao Ke terkejut, merenung sejenak, memiringkan kepalanya, menatap Kaisar Yu dan bertanya, Kau tidak berbohong padaku. Saya tidak pernah berbohong kepada anak-anak. Kaisar Yu menggelengkan kepalanya. Mo Xiao Ke terdiam. Mengapa semua orang memperlakukannya seperti anak kecil? Berapa mudanya dia? Baiklah. Asalkan ada yang enak, aku janji akan tinggal di sini. Tetapi untuk mengatakan ia, makanan yang dikirim setiap hari harus berbeda. Kata Mo Xiao Ke. Apa? Qin Fei yang saling memandang. Persyaratan ini terlalu tinggi. Setiap hari berbeda. Bukankah butuh beberapa hari untuk kehabisan amunisi dan makanan? Karena. Tidak peduli apapun jenis masakannya, itu terbatas. Jika kamu tidak mampu melakukannya, maka aku tidak akan peduli padamu dan kerajaan Tuhan. Mo Xiao Ke mengangkat kepalanya. Apakah kamu tidak berkultivasi? Qin Fei yang terdiam. Saat aku berada di alam rahasia, aku tidak bisa mengatur susunan waktu. Gadis kecil ini bekerja keras setiap hari. Tetapi sekarang, saat dia kembali ke alam awan langit, dia dapat membuat lingkaran waktu, tetapi dia tidak suka berlatih. Sungguh. Dunia luar yang penuh warna begitu menawan sekaligus berbahaya, membuat gadis kecil ini menjadi liar. Tidak ada penundaan. Mo Xiao Ke meletakkan tangan kecilnya. Qin Fei yang tersenyum tak berdaya, menoleh untuk melihat ketiga Yu Huang, dan berkata, kalau begitu, kalian hanya bisa pergi ke Yue Qing dan Yi Miau Miau, dan biarkan mereka bekerja keras. Hal semacam ini, selain mereka, saya benar-benar tidak dapat membayangkan orang lain yang dapat melakukannya. Kaisar Yu tersenyum pahit. Ini adalah tugas yang sulit. Karena ini bukan satu atau dua hari, sampai Mo Xiao Ke merasa puas dan bahkan bosan. Seperti yang diprediksi. Ketika Kaisar Yu meninggalkan tempat pemakaman para dewa, pergi ke menara Tianyu, menemukan Yue Qing dan Yi Miau Miau, dan mereka tercengang saat itu juga ketika mereka mengucapkan tugas ini. Namun bagi alam awan langit, mereka hanya bisa mengalah dan menerima tugas ini. Jadi, di waktu mendatang, mereka akan bepergian melintasi empat benua, mencari resep baru. Pada saat yang sama, semua koki di gedung Tianyu diberi perintah kematian, dan hidangan baru harus diteliti setiap hari. Ada banyak juru masak di gedung Tianyu. Kalau di total, jumlahnya bukan sepuluh ribu, melainkan delapan ribu. Awalnya biasa saja. Lagi pula, koki di sini banyak sekali, tetapi semakin ke belakang, semakin sulit. Karena imajinasi orang terbatas, jadi sekarang, para koki ini paling repot meneliti hidangan baru setiap hari. Empat ribu delapan ratus tujuh belas. Namun usaha itu sepadan. Selama Mo Xiao Ke menemani Qin Fei Yang dan menjaga tanah pemakaman para dewa, tidak akan mudah bagi penguasa kerajaan dewa untuk membunuh alam awan surgawi. Setelah pertempuran ini, sikap mereka yang menentang dan menghina Qin Fei Yang juga telah berubah secara drastis saat ini. Tetapi, kekuatan iman tidak meningkat. Mungkin orang-orang ini harus percaya pada Qin Fei Yang hanya karena ancaman kerajaan Tuhan. Karena mereka takut mati. Jika tidak ada orang seperti Qin Fei Yang, mereka tidak akan mampu menghentikan pasukan kerajaan Tuhan. Pendeknya, hati mereka mungkin tidak tulus. Tentu saja. Kepercayaan dibangun secara perlahan. Setidaknya ini adalah awal yang baik. Naga. Long Zun berdiri di halaman, menoleh untuk melihat Long Qin di sebelahnya, dan bertanya, Qin Er, apakah kamu yakin? Asalkan setiap orang mampu menyadari makna yang hakiki, maka ia akan memperoleh kepastian. Sebelum melangkah ke dunia baru, selain Qin Fei Yang dan Mo Xiaoke, tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk menghadapi penguasa kerajaan Tuhan. Bahkan jika Qin Fei Yang dan Mo Xiaoke bergandengan tangan untuk menghadapi penguasa kerajaan Tuhan, akan sulit bagi mereka untuk mengalahkan lawan mereka. Karena kekuatan sumber kedaulatan kerajaan Allah terlalu besar. Mengapa masih ada kerajaan Tuhan? Sangat sulit untuk bersikap damai di manapun Anda berada. Long Zun menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ada perselisihan di antara manusia. Itulah hukum alam. Seperti yang kita alami sekarang, bahkan jika kita mengalahkan kerajaan Tuhan dan memulihkan perdamaian di dunia, perselisihan akan muncul kembali perlahan-lahan seiring berjalannya waktu. Ini tidak bisa dihentikan. Long Qin mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, wajahnya penuh dengan ekspresi umum. Long Zun menatap Long Qin dengan heran. Saya benar-benar tidak menyangka kalau kesadaran putri saya sekarang begitu tinggi, dan masalah yang dipikirkannya begitu jangka panjang. Tampaknya dia sudah benar-benar tumbuh dewasa. Ibu, biarkan saja. Dalam kehidupan ini, ada terlalu banyak hasil yang tidak dapat diprediksi. Mungkin dalam waktu dekat, kita akan mati dalam pertempuran. Jadi, daripada dibutakan oleh kebencian, lebih baik kita terlihat sedikit aneh, sehingga kita bisa hidup lebih mudah dan lebih tenang. Long Qin berkata sambil tersenyum. Long Qin tetap diam. Dalam kehidupan seseorang, kesederhanaan adalah kebenaran, dan kedamaian adalah berkat. Long Qin tersenyum tipis. Wajah Long Qin menjadi hitam, dan dia mengutuk, kamu gadis sialan, sekarang sayapmu benar-benar keras, dan kamu telah mulai berkhutbah kepada ibumu. Saya tidak punya. Long Qin memegang tangan Long Qin dan bercanda, apapun jadinya aku, aku akan selalu menjadi putrimu. Mendengar ini, Long Qin tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya, mengusap kepala Long Qin, dan mendesah, mungkin kamu benar, aku akan mencoba untuk meletakkannya. Terima kasih ibu. Selama Anda bersedia mencoba, masih ada harapan. Kerajaan Tuhan. Dinasti Tengah. Istana Kekaisaran. Ayahku, apa yang harus aku lakukan sekarang? Sang Kaisar memandang ke arah penguasa Kerajaan Tuhan yang duduk di atasnya dengan penuh ketakutan. Apa yang harus dilakukan? Bukankah mereka semua adalah putri-putri yang biasa kamu kenal? Tidak baik mengikuti iblis Qin Feiyang. Kerajaan Allah sedang murka. Kaisar dan istrinya menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan apapun. Alam Tianyun harus pergi. Arti sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian harus diperoleh. Karena hanya jika aku memahami makna sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian, dan memahami bahwa hukum kelahiran dan kematian adalah yang tertinggi, maka aku akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan naga es dan binatang pemakan langit. Jika tidak, Kerajaan Allah kita akan selalu direbut oleh mereka. Kata penguasa Kerajaan Dewa Shen. Jisui tidak tahan lagi, dan berkata dengan cemas, tapi siaosi, bagaimanapun juga ini milik kita. Diam. Sebelum Jisui selesai berbicara, penguasa Kerajaan Dewa menatapnya dengan tajam. Jisui segera menundukkan kepalanya, tidak berani menghadapi penguasa Kerajaan Dewa. Jangan katakan apa yang mereka katakan itu benar atau salah, sekalipun itu benar, siaosi layak dikorbankan demi Kerajaan Tuhan. Penguasa Kerajaan Dewa berkata, dia berdiri dan berkata, salah satu dari kalian adalah Kaisar Dinas di Tengah, dan yang lainnya adalah Permaisuri Dinas di Tengah. Saya harap Anda akan mengutamakan situasi keseluruhan, jangan bimbang, Ibu Mertua. Oke. Sang Kaisar menganggu. Aku akan mundur ke tempat asalku, jangan ganggu aku kalau tidak apa-apa. Kerajaan Allah mengatur jalannya. Mundur. Sang Kaisar tercengang. Bagus. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun saya dipenjara di neraka Pluto, tetapi karena ini, saya menjadi tenang dan menyadari makna tertinggi dari hukum kehancuran. Sekarang, saya segera menyadari bahwa hukum penghancuran adalah hukum tertinggi. Selama aku menyadari makna mendalam tertinggi ini, ketika dua makna mendalam tertinggi itu, ditambah dengan kekuatan sumber aslinya, Qin Fei Yang dan Mo Xiaoke melawan langit, mereka tidak akan mampu menghentikanku. Kata Tuhan Kerajaan Tuhan, ambillah satu langkah, dan seketika menghilang tanpa jejak. Jisui menatap Kaisar di sebelahnya, dan berkata dengan marah, kamu mengatakan sesuatu, apakah kamu benar-benar ingin melihat ayahmu dan menyakiti Xiaosi? Jika ini terjadi, kurasa Sianer akan membenci kita selamanya. Apa yang bisa aku katakan? Apa yang berani aku katakan? Sang Kaisar mendesah dalam-dalam. Meskipun dia adalah Kaisar dari dinasti pusat, dia berkuasa, tetapi di hadapan ayah yang berkuasa ini, dia tidak berhak berbicara sama sekali. Baris. Tunggu saja Sianer membencimu nanti. Setelah Jisui selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan marah, meninggalkan Kaisar dengan tata pantah berdaya, dan mendesah. Di satu sisi ada Sang Ayah, di sisi lain ada anak perempuan dan cucu perempuannya. Terlalu tidak nyaman baginya untuk terjebak di tengah-tengah. Wah. Bersamaan dengan suara langkah kaki, seorang pria setengah bayam masuk. Orang ini adalah Dong Yu Ming. Pernah menjadi pemimpin tim ke-10. Semula. Dia tidak memiliki status di tentara kematian, tetapi dengan terungkapnya identitas iblis hati dan Lu Ji Ajin, dia sekarang diangkat kembali sebagai pejabat. Yang mulia. Dong Yu Ming membungkuk dan memberi hormat. Apa kabar? Kaisar bertanya. Telah dipastikan bahwa orang-orang lain dari ras manusia, Protos, Ork, dan ras laut tidak mengetahui tentang Tuan dan orang lain yang bekerja sama dengan Kin Fe Yang. Dong Yu Ming berkata jujur. Itu bagus. Sang Kaisar menghela napas lega. Dan konon, bahkan anggota inti klan Protos, manusia, dan Zijin Senlong pun tidak mengetahui hal ini hingga kemudian. Artinya. Dalam beberapa tahun terakhir, raja para dewa, penguasa kerajaan, dan penguasa tertinggi telah menjauhkan semua orang dari mereka. Kata Dong Yu Ming. Dalam kasus tersebut, orang-orang dari semua ras utama tidak mempedulikannya. Sang Kaisar melambaikan tangannya. Iya. Dong Yu Ming menganggup dengan hormat, lalu berkata lagi, tapi ada satu hal lagi. Ada apa? Kaisar curiga. Menurut guru Dong Ping, Hai Zidong, putra raja laut dari klan laut, tampaknya telah berlindung di Kin Fe Yang. Juga, dari tangan Kin Fe Yang, banyak warisan utama diperoleh. Kata Dong Yu Ming. Apa? Kaisar pun murka dan berteriak, mengapa kalian tidak segera menangkapnya? Yang mulia menenangkan amarahnya. Dong Yu Ming buru-buru berkata, ketika aku kembali dari empat benua, aku telah menemukan Hai Zidong dan membawanya kembali ke dinasti tengah. Sekarang dia berada di luar gunung ibu kota ke Kaisaran. Bawa dia masuk sekarang juga. Sang Kaisar duduk di singgah sana atas, dan berteriak. Iya. Dong Yu Ming membungkuk dan keluar dari aula, berbalik dan pergi. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, dia membawa pemuda itu kembali ke istana Kekaisaran. Ini Hai Zidong. Hai Zidong, temuilah yang mulia Kaisar. Begitu memasuki istana Kekaisaran dan melihat Kaisar yang duduk di atasnya, Hai Zidong segera berlutut dan membungkuk. Anda bisa saja bersalah. Sang Kaisar penuh amarah. Dihukum. Hai Zidong segera bersujud, ekspresinya sangat panik. Kamu benar-benar berbakti. Kin Fe Yang, mereka membunuh ayahmu dan memusnahkan klan lautmu, jadi kau malah berbalik kepadanya. Sang Kaisar sangat marah. Yang mulia maafkan saya. Saya juga dipaksa untuk tidak berdaya. Jika aku tak berlindung pada mereka, mungkin aku sudah menjadi mayat sekarang. Semuanya untuk bertahan hidup. Hai Zidong berteriak ngeri. Saya pikir dia bisa tinggal sendiri selamanya, atau duduk di pegunungan dan menonton harimau bertarung, tetapi dia tidak menyangkakin Fe Yang dan yang lainnya akan meninggalkan kerajaan Tuhan. Bahkan tidak seperti itu. Dong Ping akan menceritakan kisahnya. Memaafkanmu. Saya katakan padamu, kamu tidak bersalah. Kilatan pembunuh terpancar di mata Sang Kaisar, ia menoleh ke arah Dong Yu Ming dan berkata, ambil meja hukuman dan penggal di depan umum. Iya. Dong Yu Ming mengangguk, berjalan ke Hai Zidong, meraih lengan Hai Zidong, dan menyaretnya keluar. Yang mulia, jangan bunuh aku. Saya benar-benar dipaksa untuk tidak berdaya. Yang mulia, saya telah menguasai keinginan surga. Dan sekarang, klan laut menghormatiku, dan aku masih berharga. Tolong beri aku kesempatan, aku akan melakukan yang terbaik dan mati. Hai Zidong segera berteriak. Wajahnya penuh ketakutan. Menguasai kehendak surga. Sang Kaisar terkejut. Kanan. Pada awalnya, Qin Fei Yang memberiku enam warisan utama. Selama lebih dari sepuluh ribu tahun, saya telah memahami warisan-warisan ini. Lima ratus tahun yang lalu, saya akhirnya menyadari enam makna hakiki dan menguasai kehendak surga. Sebenarnya, saya tidak pernah melupakan dendam pembunuhan ayah saya. Alasan mengapa aku berlindung padanya sepenuhnya karena aku ingin memperoleh makna mendalam yang paling hakiki, menguasai kehendak langit, dan menunggu hari untuk menemukan Qin Fei Yang untuk membalas dendam. Jadi, saya tidak pernah menghianati kerajaan Tuhan. Hai Zidong berbisik. Ini sungguh kata-katanya yang tulus. Namun, karena kata-kata jujur ini, awan darah bergulung di atas gunung ibu kota kekaisaran, dan gemuruh guntur berwarna merah darah pun terdengar. Momok. Sang kaisar terkejut dan segera berjalan keluar aola, sambil menatap langit berwarna merah darah. Iya. Saat itu aku membuat sumpah darah. Hai Zidong juga berlari keluar, menatap Tian Shan, wajahnya penuh keputus asaan. Ledakan. Klik. Disertai suara keras yang memekakan telinga, cambuk surgawi jatuh, memancarkan kekuatan dunia. Belum lagi Hai Zidong, bahkan kaisar dan Dong Yu Ming tidak bisa menahan kepanikan ketika menyaksikan adegan ini. Karena jika Tian Qi ini jatuh ke gunung ibu kota kekaisaran, gunung ibu kota kekaisaran akan rata dengan tanah dalam sekejap. Akan ada banyak kematian dan cedera. Karena di gunung ibu kota kekaisaran, ada terlalu banyak orang. Terutama pasukan malaikat maut. Apa yang sedang kamu lakukan? Baru saja. Teriakan marah terdengar, dan penguasa kerajaan Tuhan turun ke langit, melotot ke arah ketiga kaisar. Ayahku, jangan lakukan ini dulu, dan cepat hancurkan bencana ini. Kaisar berseru dengan cemas. Tidak mengatakan apapun untuk mengizinkan Tian Qi memasuki gunung ibu kota kekaisaran. Penguasa kerajaan Tuhan merasa kesal. Terganggu tepat setelah memasuki keadaan tertutup. Ledakan. Kekuatan sumbernya jatuh dari langit. Langit menggelegar bagai air pasang. Kekuatan kematian juga melonjak keluar, menutupi langit dan mengaburkan matahari. 4818. Inilah dua cara yang paling ampuh bagi kerajaan Allah untuk mendominasi. Bahkan Qin Fei Yang dan Mo Xiao Ke perlu bekerja sama untuk menghentikan mereka. Seperti yang dapat Anda bayangkan, seberapa dahsyatnya. Dengan suara keras, kekuatan sumber dan kekuatan kematian bertabrakan dengan dahsyat dengan malapetaka itu. Kekuatan penghancur dunia tiba-tiba meledak. Gunung Ibu Kota Kekaisaran dilindungi oleh pesona. Tapi saat ini, pesona yang dipadatkan oleh sumber kekuatan ini tampaknya tidak berguna, dan hancur dengan bunyi klik. Tidak, keluarlah dari Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Sang kaisar tiba-tiba berubah warna dan meraung. Suaranya bergema di mana-mana. Sekarang, semua orang di Gunung Ibu Kota Kekaisaran segera membuka saluran transmisi dan melarikan diri dengan panik. Melihat pemandangan ini, penguasa kerajaan dewa mendengus dari hidungnya, dan kekuatan pelataran yang tak berujung muncul dari langit, seperti panggilan Tirai Bima Sakti, terus berkumpul di langit di atas Gunung Ibu Kota Kekaisaran untuk memblokir fluktuasi yang mengerikan dan menghancurkan. Inilah kekuasaan penguasa kerajaan Tuhan. Dia dapat mengendalikan semua kekuatan asal. Menghancurkan sebagiannya akan memunculkan lebih banyak kekuatan asal. Jika Anda berubah menjadi kaisar sekarang, Gunung Ibu Kota Kekaisaran pasti tidak akan mampu mempertahankannya. Pada saat yang sama, kekuatan asal-usul dan kekuatan kaisar, bagaikan tsunami yang menerjang, melonjak ke langit. Ini seperti pertarungan antara dua pasukan. Lawan memiliki dewa perang yang tak terkalahkan. Jika dia tidak bisa bertarung di sini, dia akan menggunakan taktik yang ramai untuk mengalahkan lawan. Mungkin ratusan napas telah berlalu. Akhirnya, skoj dimusnahkan oleh kekuatan asal dan kekuatan kematian. Pada saat ini, penguasa kerajaan Tuhan sudah berkeringat deras. Wajahnya juga sedikit pucat. Jelas sekali. Masih sangat sulit baginya untuk secara paksa memblokir momok itu. Hanya saja dia ditutupi oleh cahaya ilahi, dan dia tidak dapat melihatnya. Apa yang terjadi? Penguasa kerajaan Tuhan menarik nafas dalam-dalam, menatap ke arah kaisar dan berteriak. Itu benar-benar akan menambah kekacauan padanya. Kaisar buru-buru menceritakan situasi Hai Zidong kepada penguasa kerajaan Tuhan. Penguasa kerajaan Tuhan langsung menatap Hai Zidong. Meskipun dia tidak bisa melihat mata penguasa kerajaan Tuhan, Hai Zidong saat ini setajam punggungnya, dan dia merasakan penindasan yang tak tertandingi. Dia berlutut di tanah dengan cepat dan dengan hormat berkata, saya memberi hormat kepada Tuan Guru, terima kasih Tuan Guru, dan mencabut sumpah darah untuk penjahat. Selama Tuhan tidak membencinya, penjahat bersedia mendominasi orang dewasa. Kamu sungguh pintar. Sebelumnya, di hadapan Qin Fei Yang, dia berusaha keras menyelesaikan segalanya dan memperoleh warisan tertinggi. Sekarang, ketika Qin Fei Yang melarikan diri dari kerajaan Tuhan, dia langsung setia kepada Dewa. Kerajaan Tuhan mencibir. Hai Zidong buru-buru berkata, kesetiaan penjahat terhadap kerajaan Tuhan, Kaisar, dan penguasa tidak pernah berubah. Tanpa ikatan sumpah darah, dia tidak hanya santai, tetapi juga memiliki banyak keberanian. Sangat bagus. Penguasa kerajaan Dewa menganggup dan berkata, kalau begitu, sekarang, kamu akan mengambil sumpah darah lagi dan setia kepada Dewa selamanya. Jika ada pengkhianatan, surga akan mati. Apa? Hai Zidong tampak kaku. Baru saja lolos dari sarang serigala, sekarang masuk sarang harimau lagi. Tidak bersedia. Suara penguasa kerajaan Tuhan sedikit lebih dingin. Bersedia. Penjahat akan membuat sumpah darah. Bagaimana dia bisa ragu? Bahkan orang-orang seperti Qin Fei yang tidak dapat mengalahkan penguasa kerajaan Dewa dan melarikan diri kembali ke alam awan langit, apalagi orang sekecil itu. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus menundukkan kepala. Langsung. Dia mengucapkan sumpah setia melalui darah. Mulai sekarang, kau akan menjadi penguasa empat benua dan menguasai semua ras utama. Empat benua, tidak ada penguasa negara, Raja Dewa, Raja Tertinggi, Raja Laut, Dewa Binatang, hanya kamu yang menguasainya. Dewa itu berharap agar kelak keempat benua itu dapat bersatu dan menyatu di dunia. Singkatnya, saya tidak ingin melihat siapapun mengkhianati kerajaan Tuhan saya. Jika ada hal seperti itu lagi, Dewa akan menanyakannya padamu. Kata penguasa kerajaan Dewa Sen. Ya, penjahat tidak akan membiarkan Tuhannya mendominasi. Hai Zidong sangat terkejut. Tanpa diduga, penguasa kerajaan Tuhan akan memberinya tugas penting seperti itu. Memerintah empat benua, satu-satunya penguasa. Setelah itu, bukankah dia kaisar empat benua? Ini sungguh suatu langkah maju. Selain itu, orang-orang protos dan manusia lainnya, jangan sentuh mereka, mereka punya nilai. Setelah Tuhan Kerajaan Tuhan berkata demikian, dia melangkah menjauh di udara dan menghilang tanpa jejak. Panggilan. Hai Zidong segera menghembuskan napas panjang. Aku tidak menyangka akhirnya akan seperti ini. Sekarang Anda puas. Dia bukan saja tidak mati, tapi dia merupakan berkah tersembunyi. Sang kaisar menarik kembali pandangannya dan menatapnya dengan dingin. Ini karena kehormatan Anda, yang mulia. Penjahat, dia akan mengingat hidupnya. Laut itu dari Tuhan rumah. Berhentilah bicara omong kosong, aku akan melihat tindakanmu yang sebenarnya. Meskipun ini adalah penunjukan ayahku, jika kau bertindak di empat benua, aku tetap akan membunuhmu. Jalan kaisar. Jangan pernah berani melanggar yang dan yin. Hai Zidong menggelengkan kepalanya. Kaisar menatapnya dalam-dalam dan melambaikan tangan, maju. Penjahatnya pensiun. Hai Zidong membungku, lalu berbalik dengan penuh semangat. Itu benar-benar ambisi seorang penjahat. Dong Yu Ming menggelengkan kepalanya tanda jijik. Bagaimana? Iri. Bagaimana kalau aku mengirimu ke empat benua? Sang kaisar menatapnya. Tidak, tidak. Dong Yu Ming melambaikan tangannya. Lalu kamu masih saja bicara omong kosong. Pergi dan panggil Dong Ping dan Dong Xin. Sekarang, hanya mereka berdua yang menjadi kebanggaan generasi muda dinas di tengah. Aku akan membiarkan mereka bertugas sebagai komandan dan wakil komandan korps malaikat maut. Sang kaisar mendesah dalam-dalam. Untuk iblis hati dan Lu Ji Ajin, dia benar-benar patah hati. Karena dia sangat mengagumi keduanya. Tanpa diduga, mereka berdua adalah agen rahasia yang dikirim oleh Qin Fei Yang. Inilah yang membuatnya marah. Dia sangat mempercayai mereka dan sangat menghargai mereka, tetapi ternyata itu adalah pengkhianatan. Yang paling keterlaluan adalah dia malah menculik bayi perempuannya. Membuat mereka khawatir tentang komandan dan wakil komandan. Dong Yu Ming terkejut. Kanan. Sang kaisar mengangguk. Dong Yu Ming ragu-ragu, tetapi mereka adalah keturunan keluarga langsung. Apakah orang tua mereka setuju? Negara Tuhan sedang dalam masalah, dan semua orang bertanggung jawab. Mereka adalah keluarga inti dari keluarga tersebut, dan mereka bahkan lebih bertanggung jawab. Mereka tidak dapat menghindarinya. Sang kaisar mendengus dingin. Baiklah, saya akan pergi sekarang. Dong Yu Ming mengangguk, berbalik dan berjalan cepat. Mari kita bicara tentang laut dari timur. Ketika dia kembali ke empat benua, dia cukup mendominasi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengumumkan pengangkatan penguasa kerajaan Allah. Terlebih lagi, dia tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, dia sebenarnya membangun kamar tidurnya di tanah klan Zijin Senlong. Hal kedua adalah membiarkan orang-orang dari semua ras besar pergi dan menyembahnya. Awal, orang-orang dari semua ras secara alami merasa tidak puas. Mengapa kamu begitu egois? Lagi pula, untuk pengangkatan Nahodanya tidak ada surat pengangkatan, jadi bagaimana? Tetapi, dengan kepergian penguasa negeri itu dan lainnya, tidak ada lagi kemauan yang kuat di keempat benua saat ini. Dengan kata lain, di empat benua sekarang, hanya ada Hai Zidong, keinginan kuat dari surga. Sebagai satu-satunya orang yang memiliki kemauan kuat dari surga, tentu saja sifat mematikan itu tidak perlu dikatakan lagi, dia akan menekannya jika dia menolak untuk menerimanya. Luar biasa! Belum lagi ras manusia dan protos, bahkan jika itu adalah ras ork yang dulunya sekutu, Hai Zidong tidak punya belas kasihan. Siapa yang berani mengatakan sepatah kata pun, bunuh tanpa ampun. Pendek kata, ini adalah sikap di mana mereka yang mengikutiku akan sejahtera dan mereka yang menentangku akan binasa. Dan hal ketiga yang harus dilakukan adalah memerintahkan ras-ras utama untuk memberinya semua sumber daya dari keempat benua. Sumber daya adalah fondasi bagi para pembudidaya. Bagaimana bisa semua itu diberikan kepadanya? Sejak saat itu, ras-ras besar mulai melawan satu demi satu, tapi bergunakah? Percuma saja. Karena tidak ada yang dapat mengalahkan Hai Zidong. Terlebih lagi, karena Hai Zidong menjadi penguasa empat benua, sisa-sisa klan laut yang telah menyusut di masa lalu juga mulai membuat gelombang. Untuk sementara waktu, mereka berada di empat benua, dan mereka memancing kemarahan dan kebencian. Bisa dikatakan, Hai Zidong memerintah empat benua, yang lebih kejam daripada perlakuan dinasti tengah terhadap empat benua. Berjuang dan berdarah setiap hari. Seluruh benua diselimuti suasana berdarah dan tragis, dan tidak ada makhluk apapun yang dapat menjalani kehidupan dengan damai. Khawatir sepanjang hari, panik sepanjang hari. Pada saat ini, mereka mulai merindukan Sang Raja Tuhan, Sang Penguasa Kerajaan, dan Sang Maha Kuasa. Meskipun Raja Dewa, penguasa kerajaan, dan yang tertinggi, ketika memerintah empat benua, terjadi pembunuhan dan pertempuran, tetapi tidak sesedih seperti sekarang. Dibandingkan dengan sekarang, keempat benua sebelumnya, itu hanyalah surga. 4819. Dibandingkan dengan dunia basal yang bergolak saat ini, dunia awan langit tampak jauh lebih damai. Qin Fei Yang dan yang lainnya sedang berlatih retret. Makhluk lain juga berlatih. Tetapi, karena sumber daya kultifasi alam awan surgawi dicari oleh berbagai kekuatan, makhluk di bawah alam dominasi tidak dapat berkultifasi. Pulau Tianyun. Karena makhluk-makhluk di bawah alam dominasi tidak dapat berkultifasi sekarang, mengapa mereka tidak memindahkan mereka ke neraka dunia bawah terlebih dahulu? Keempat binatang penjaga berkumpul bersama untuk membahas masalah tersebut. Saya pikir itu bisa. Karena makhluk-makhluk di bawah alam dominasi tidak dapat berpartisipasi dalam perang, dan akan tetap berada di alam awan langit. Ketika pertempuran berikutnya pecah, mereka semua akan menjadi umpan meriam. Bai Hu mengangguk. Yang paling penting adalah makhluk-makhluk ini tidak lagi menentang dan menghinakin Feiyang. Ini adalah pengaturan terbaik untuk membiarkan mereka pergi ke neraka Pluto dan memulihkan diri. Kata Qinglong. Saya keberatan. Suzaku tiba-tiba berbicara. Menentang. Qinglong, Bai Hu dan Suan Wu menatapnya dengan curiga. Ini demi kebaikan semua, mengapa kita harus menentangnya? Ada sebuah kalimat, kalian semua pasti pernah mendengarnya. Kehangatan yang memuaskan, asteris-asteris-asteris, hati yang haus karena lapar dan kedinginan. Sekarang, karena ancaman kerajaan Tuhan, makhluk-makhluk ini tidak lagi menghinakin Feiyang. Tetapi jika kau mengirim mereka ke neraka Hades, hidup akan menjadi terlalu nyaman, kau mungkin akan melompat keluar dan melempar lagi. Suzaku mendengus dingin. Qinglong, Bai Hu dan Suan Wu saling memandang, dan tampaknya itu masuk akal. Dari zaman dahulu hingga sekarang, pertama kita, dengan putus asa menjaga alam awan surgawi, dan kemudian kaisar manusia, kaisar bulu, leluhur darah, dan setan darah dengan putus asa melindungi benua ini. Sekarang, giliran Qin Feiyang, Crazy Mo, Golden Winged Wolf King, dan Long Chen yang tengah bertempur dalam pertempuran berdarah demi alam awan langit. Setelah bertahun-tahun, kami telah berbuat cukup banyak untuk alam awan langit. Miliki hati nurani yang bersih. Tapi, siapa yang mengingat kita dengan baik? Seperti kaisar, dia berada di dunia langit dan awan dan bertempur dalam pertempuran berdarah dengan kerajaan Tuhan, tetapi pada akhirnya dia diserang dan dihianati oleh Raja Naga, Ratu Phoenix, dan penguasa unikon. Saat ini, tak seorang pun di alam awan langit mengingat apa yang pernah dilakukan kaisar untuk alam awan langit. Mungkin, saya telah melupakan orang ini. Jadi, ini juga saatnya bagi mereka untuk merasakan keputus asaan dan membiarkan mereka memahami kebenaran bahwa alam awan surgawi mampu bertahan sampai hari ini karena kita telah mengorbankan hidup kita untuk itu. Kata Suzaku. Tiga binatang penjaga besar King Long menundukkan kepala dan terdiam. Setelah waktu yang lama, cahaya dingin melintas di mata Baihu dan mengangguk, baiklah, meskipun kejam, tapi untuk alam awan langit, kita akan melakukan perombakan besar-besaran untuk menyingkirkan semua cacing. Mereka bersedia menjaga dunia awan langit. Selama bertahun-tahun mereka telah memperjuangkan hal ini. Tetapi, itu pun sepadan. Untuk menjaga makhluk-makhluk yang tidak tahu bagaimana bersyukur, dan tidak ada seorang pun yang bersedia menggantikannya. Keempat binatang penjaga masih berwatak baik. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain tentang mereka, mereka tidak pernah menyerah terhadap alam awan surgawi sampai hari ini. Jika Anda ingin berubah menjadi orang lain, Anda sudah menyerah. Waktu berlalu hari demi hari. Akibat dari kurangnya sumber daya pelatihan juga perlahan muncul. Saat ini, meskipun itu adalah ramuan penyembuh, ia juga dapat menyebabkan kegilaan. Ada juga banyak orang yang berlari berkelompok ke kuil iblis, kuil surga, kuil, dan aliansi Sansiu. Karena sebagian besar sumber daya alam awan surgawi diambil oleh mereka, makhluk-makhluk yang tidak dapat menemukan sumber daya untuk berkultivasi sepanjang waktu, berlari ke empat kekuatan utama dan membiarkan empat kekuatan utama memberi mereka penjelasan. Penjelasan tentang empat kekuatan utama juga sangat resmi, dan bertujuan untuk melindungi sumber daya alam awan langit. Perlahan-lahan, banyak makhluk mulai merasa tidak puas. Memblokir pintu empat kekuatan utama setiap hari, meneriakan kutukan. Terhadap makhluk-makhluk ini, keempat kekuatan besar tentu tidak akan terbiasa dengan mereka, datang dan bunuh mereka satu per satu. Ini juga berarti pengocokan formal dimulai. Dalam waktu kurang dari seratus tahun, sedikitnya jutaan makhluk telah punah. Hari ini, sekelompok orang menyerbu ke area inti pemakaman dewa. Qin Fei Yang dan Long Chen ada di sana. Salah satu pria parubaya itu melihat ke arah puncak gunung dan berteriak. Sekelompok orang mendongak, tiba-tiba terkejut. Setidaknya ada lima atau enam ratus orang. Hampir semuanya mendominasi bidang budidaya. Ada yang mendominasi di awal dan ada yang mendominasi Zhou Chen. Zhou Chen adalah untuk mendominasi, hanya perlu memahami enam makna mendalam tertinggi. Sekarang di alam awan langit, dalam hal kekuatan keseluruhan, kebenaran mendalam tertinggi tidak lagi terlalu kuat. Namun bagi orang awam, makna mendalam tertinggi masih merupakan eksistensi yang tak tersentuh. Karena itu, tetapi semua mereka yang mendominasi wilayah Zhou Chen pada dasarnya kaya atau bangsawan. Sekelompok orang bergegas ke puncak gunung. bertemu dengan Guru Qin, Guru Long. Tolong juga dua orang dewasa untuk menjadi tuan bagi kami. Langsung, sekelompok orang berlutut di puncak gunung dan berteriak. Tidak diragukan lagi. Qin Fei Yang dan keduanya terbangun, dan mereka membuka mata dan menatap sekelompok orang dengan curiga. Bagaimana situasinya? Begitu banyak orang datang ke daerah Hinti. Dan, berdasarkan tingkat kultivasi mereka saat ini, sekilas orang bisa tahu bahwa beberapa di antara mereka masih menjelma menjadi binatang buas. Apakah ada yang salah denganmu? Long Chen bingung. Memiliki. Kalau tidak, kami tidak akan datang ke tempat pemakaman itu khusus untuk mencari kalian berdua. Seorang pria parubaya mengangguk. Ada apa? Long Chen bertanya. Kita harus mengadu kepada kuil iblis, kuil surga, kuil dewa, dan aliansi San Siu. Ada juga klan Feng, klan Kilin, termasuk. Pria parubaya itu menatap Long Chen dengan hati-hati, menundukkan kepalanya dan berkata, Naga. Kebaikan. Long Chen terkejut. Bukankah ini mengeluhkan semua kekuatan di alam awan langit? Seratus tahun yang lalu, kuil iblis, kuil surga, kuil, aliansi San Siu, serta klan Feng, klan Naga, dan klan Kilin, menjelajahi semua sumber daya kultivasi di alam awan langit kita. Lebih sulit menemukan bahan obat untuk penyembuhan sekarang daripada pergi ke langit. Belum lagi urat jiwa dan urat kristal. Sekarang kita berada di alam awan surgawi, dengan kekurangan esensi dan sumber daya. Makhluk di bawah alam dominasi hampir tidak dapat berkultivasi. Pria parubaya itu berkata dengan marah. Ia mengandalkan hubungan mereka denganmu, ditambah dengan kekuatan mereka yang besar, mereka memonopoli semua sumber daya kultivasi. Kalian berdua tidak mementingkan diri sendiri, kalian harus membuat keputusan untuk kami. Sekelompok orang terus menelepon. Ternyata memang begitu. Qin Fei Yang dan Long Chen saling memandang. Tentu saja mereka juga tahu ini. Dan mereka juga setuju. Karena ini melindungi sumber daya alam awan langit. Kalian berdua telah menjaga tempat ini, dan kalian masih tidak tahu apa yang terjadi di luar. Beberapa kekuatan tidak hanya memonopoli semua sumber daya, mereka juga meneriaki kita. Selama seabad terakhir, jutaan orang dan hewan telah mati di tangan mereka. Mereka benar-benar tidak masuk akal, dan mereka membuat alam awan surgawi kita menjadi suasana yang berkabut. Tidak peduli seberapa pedulinya kalian berdua, cepat atau lambat mereka akan membuat kita marah dan kesal. Melihat sekelompok orang yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, Qin Fei Yang bertanya dengan curiga, kalian semua adalah penguasa basis kultifasi, kalian seharusnya tidak membutuhkan sumber daya kultifasi ini. Kami sebenarnya tidak membutuhkannya, tapi bagaimana dengan para junior itu? Mereka membutuhkannya. Ada puluhan ribu makhluk di bawah level kekuasaan alam awan langit. Kau tidak bisa membiarkan mereka tertunda seperti ini. Dua orang dewasa, kami di sini untuk menemuimu, bukan hanya atas nama kami sendiri, tetapi juga atas nama makhluk tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Dua orang dewasa, tolong pastikan untuk mengambil keputusan untuk kami. Ratusan orang berlutut di tanah, dalam posisi yang jika Anda tidak setuju, kami tidak akan bangun. Kalian bangun duluan. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Jika Anda tidak setuju, kami tidak akan bangun. Sekelompok orang menggelengkan kepala. Long Chen berkata, kalau begitu, biarkan kami mencari tahu situasinya terlebih dahulu, baru kemudian membuat pengaturan. Jadi, apakah kedua orang dewasa itu setuju untuk membantu kita? Pria parubaya itu berkata dengan gembira. Kebaikan. Keduanya mengangguk. Terima kasih, Tuan. Sekelompok orang kegirangan. Sungguh. Masih perlu bagi kedua orang dewasa ini untuk benar-benar tidak mementingkan diri sendiri. Bangun. Di sini juga sangat berbahaya. Kembalilah dulu dan tunggu kabar kami. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan kekuatan lembut muncul, dan sekelompok orang segera terangkat. Bagus. Terima kasih banyak. Setelah mengusir sekelompok orang, Qin Fei Yang dan Long Chen saling memandang, bagaimana bisa menjadi seperti ini. Meskipun niatnya baik untuk melindungi sumber daya alam awan langit, tetapi tidak perlu memonopoli semuanya dan membangkitkan kemarahan publik. Qin Fei Yang mengeluarkan batu suci transmisi suara dan mengirim pesan ke Huo Lao. Bersenandung. Hantu api lama segera muncul. Ada apa? Huo Lao bertanya sambil tersenyum. Qin Fei Yang berkata tanpa daya, saya masih ingin bertanya kepada Anda, sekelompok besar orang datang kepada kami sebelumnya dan mengatakan bahwa Anda telah memonopoli sumber daya dan membunuh banyak makhluk. Orang-orang ini benar-benar tahu cara berpikir. Aku sebenarnya berlari untuk mencarimu. Huo Lao terdiam. Benarkah itu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kebaikan. Itu benar. Tetapi inilah arti dari empat binatang penjaga besar. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menata ulang alam awan langit, yakni dengan membuang cacing-cacing tersebut. Huo Lao menjelaskan. Ternyata memang begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengangguk. Karena itu adalah makna dari empat binatang penjaga besar, mereka tidak baik untuk mengatakan apapun. Tetapi hal ini tidak baik untuk membangkitkan kemarahan publik. Tetapi menurutku, seharusnya hampir sama. Sudah seratus tahun. Atau, aku akan pergi ke pulau Tianyun dan melihat empat binatang penjaga, dan bertanya bagaimana mereka mengaturnya. Huo Lao bertanya. Baris. Mengat memang harus dibersihkan, tetapi kita juga harus menjaga ketertiban. Kita tidak bisa melakukannya secara mutlak, kalau tidak akan terjadi kekacauan, tetapi akan ada efek sebaliknya. Qin Fei Yang mengangguk. Jernih. Huo mengangguk, dan hantu itu dengan cepat menghilang. 4.820. Ketika sekelompok orang pergi, Long Chen berkata secara umum, saya benar-benar tidak menyangka bahwa empat binatang pelindung besar, yang selalu baik dan ramah, akan membuat keputusan seperti itu. Ini juga menunjukkan betapa kecewanya mereka terhadap makhluk-makhluk di alam awan langit sekarang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dengan karakter empat binatang penjaga besar, sungguh dibutuhkan keberanian besar untuk membuat keputusan seperti itu. Berhenti membicarakannya. Bagaimana kamu mengerti? Long Chen bertanya sambil tersenyum. Sudah 100 tahun, dan seharusnya ada sedikit imbalan. 100 tahun di luar, tetapi di dalam lingkaran waktu, 180 juta tahun penuh telah berlalu. Jadi, masih butuh waktu. Jika Anda berada di alam rahasia, 100 tahun adalah 100 tahun, dan tidak akan ada perubahan. Bagi mereka saat ini, tidak ada yang dapat dilakukan dalam 100 tahun. Dan kamu. Qin Fei Yang bertanya balik. Saya. Long Chen tertawa, mengangkat lengannya, dan sinar hukum hitam muncul. Inilah kekuatan hukum menelan. Ledakan. Dengan munculnya kekuatan hukum ini, kekuatan ilahi yang mengerikan pun muncul. Qin Fei Yang terkejut. Karena kekuatan hukum menelan Long Chen saat ini jelas lebih kuat dari sebelumnya. Sudah memasuki ambang batas. Long Chen tersenyum. Besar. Qin Fei Yang mengacungkan jempol, dan dengan lambayan tangannya, kekuatan hukum sebab akibat muncul di depannya. Melihat kekuatan hukum kausal ini, pupil mata Long Chen mengecil. Sekarang. Hukum kausalitas Qin Fei Yang juga jelas lebih kuat. Cukuplah untuk mengatakan bahwa Qin Fei Yang juga telah memasuki ambang makna mendalam tertinggi. Teman, kau benar-benar tidak bisa menyingkirkan dirimu sendiri. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saya pikir saya akan berada di depan Qin Fei Yang, tetapi saya tidak menyangka ternyata hampir seimbang. Ingin membodohiku. Bersikaplah naif. Qin Fei Yang tersenyum, mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan perlahan-lahan jejak kecurigaan muncul di matanya, dan berkata, Menurutmu apa yang dilakukan oleh penguasa kerajaan dewa? Sudah lebih dari seratus tahun, dan tidak ada gerakan sama sekali. Menyerah. Menyerah. Bagaimana ini mungkin? Long Chen menggelengkan kepalanya, menatap langit, mengerutkan kening dan berkata, Tapi ngomong-ngomong, ini sungguh aneh. Tidak perlu waktu lama untuk memurnikan pintu kerajaan Tuhan, tidak peduli seberapa kuatnya. Bukankah lebih baik baginya untuk tidak datang? Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih. Suara Mo Xiaoke terdengar. Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah Mo Xiaoke yang duduk di sebelahnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu benar-benar tepat waktu. Tentu saja. Mo Xiaoke menyeringai dan menatap kekosongan di depannya. Bersenandung. Sebuah saluran ruang waktu muncul. Seorang wanita keluar sambil membawa kotak makan siang yang lesat. Itu Yue Qing. Mo Xiaoke bergegas mendekat dan bertanya dengan penuh harap, Makanan lesat apa yang kamu bawa hari ini? Sekarang, selama dia melihat Mo Xiaoke, Yue Qing menjadi satu kepala dan dua besar. Seratus tahun. Tiga puluh enam ribu lima ratus hari. Trik yang berbeda setiap hari. Itu hampir membuat juru masak menara Tianyu pingsan. Jika ini terus berlanjut, juru masak di gedung Tianyu takut dia akan berhenti. Dengan suasana hati yang tertekan, Yue Qing menyerahkan kotak makan siang kepada Mo Xiaoke. Di dalamnya ada sekaleng sup ikan yang lesat. Begitu panci keramik itu dibuka, harum segar ikan langsung tercium. Mo Xiaoke menarik nafas dalam-dalam dan tidak bisa menahan air liurnya. Saudara Qin, Saudara Long, apakah kalian tidak peduli tentang hal itu? Sampai hari ini, kami telah mengirimkan lebih dari 30 ribu hidangan, dan koki saya di alam awan langit benar-benar kehabisan amunisi dan makanan. Yue Qing menatap Qin Fei yang untuk meminta bantuan. Sekarang, setiap hari dia berpikir tentang cara membuat hidangan yang berbeda untuk Mo Xiaoke. Mengganggu kamu. Qin Fei yang tersenyum pahit. Yue Qing masih sabar. Kalau dia harus digantikan, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Terlalu sulit. Paling kritis. Mo Xiaoke, gadis ini, benar-benar tidak menunda latihannya. Sekarang, semua orang telah menyadari makna hakiki dari hukum yang terkuat. Berhentilah mengeluh. Saya bukan orang yang tidak masuk akal, Anda tentu tidak bisa melakukannya, dan saya tidak akan memaksa Anda melakukannya. Mo Xiaoke meminum sup ikan sambil melihat Yue Qingdao. Nyata. Yue Qing menatap Mo Xiaoke dengan heran. Mo Xiaoke melambaikan tangannya dan berkata, setelah memakan makanan lezat selama seratus tahun, rasanya hampir sama. Jangan berikan lagi di masa mendatang. Aku ingin berlatih dengan serius. Mendengar ini, Yue Qing hampir melompat ke girangan. Akhirnya lega. Long Chen dan Qin Fei yang saling berpandangan dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Nona Yue Qing, Anda seharusnya berterima kasih kepada Xiaoke. Long Chen tersenyum. Bersyukur. Yue Qing membeku sesaat, wajahnya penuh kebingungan. Kadangkala ketika dia tidak dapat memikirkan hidangan baru, dia bahkan tega membunuh Mo Xiaoke, bagaimana dia masih bisa bersyukur. Ya memang. Pikirkanlah, berapa banyak hidangan inovatif yang Anda miliki di Gedung Tianyu sekarang. Dengan hidangan baru ini, bisnis Gedung Tianyu Anda pasti akan meningkat di masa mendatang. Long Chen terkekeh. Kebaikan. Yue Qing tertegun sejenak, dan setelah berpikir matang, memang seperti ini. Ya. Ini adalah niat awalku, dan ini semua demi kebaikan menara Tianyumu. Setelah Mo Xiaoke selesai makan, dia kembali ke lingkaran waktu dengan puas, menatap Yue Qing sambil menyeringai. Yue Qing tersenyum pahit. Kakak iparku, terima kasih atas kebaikanmu, asalkan kamu tidak meminta hidangan baru di masa mendatang. Apakah Anda punya masalah dengan Gedung Tianyu sekarang? Qin Fei yang bertanya. Masalah. Yue Qing tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersadar, menggelengkan kepalanya dan berkata, alam awan surgawi adalah tempat untuk makan, minum, dan bermain. Tidak akan ada masalah, tetapi empat kekuatan utama dan tiga ras utama diblokir setiap hari. Bagaimana dengan berbagai tempat perdagangan? Qin Fei yang bertanya. Sudah ditutup. Aku merasa jika ini terus berlanjut, alam awan surgawi mungkin akan kacau. Jalan Yue Qing. Qin Fei yang merenung sejenak, lalu menasihati, kalian, menara Tianyu, juga bersiap untuk mengungsi kapan saja. Anda dapat tenang. Kami sudah siap. Asalkan beritanya diterima, paling lama setengah jam, semua bisa ditarik. Yue Qing mengangguk. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, bagus, kamu kembali dulu. Bagus. Yue Qing membuka saluran ruang waktu, berbalik dan berjalan cepat. Qin Fei yang menarik kembali pandangannya, menatap Longchen dan Mo Xiaoke, dan berkata sambil tersenyum, silakan. Keduanya mengangguk dan tersenyum. Namun, sebelum mereka bertiga memasuki kondisi berkultivasi, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar di langit. Kebaikan. Mereka bertiga terkejut dan segera mendongak. Seperti yang Anda lihat, kekosongan itu terdistorsi dan runtuh. Aura yang mengerikan dan mengerikan, menyeruak keluar. Tidak bagus. Ketiganya tiba-tiba bangkit. Penguasa kerajaan Tuhan akhirnya melancarkan invasi lainnya. Saya punya firasat cemas. Mo Xiaoke menatap langit sambil bergumam. Firasat cemas. Qin Fei Yang dan Long Chen saling berpandangan dan tak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam. Sudah datang. Hah. Kelinci kecil, kaisar bulu, leluhur darah, lalu turun ke samping. Kebaikan. Qin Fei Yang mengangguk. Mo Xiaoke tiba-tiba menatap mereka bertiga dan berkata, saya pikir kalian bisa mengungsi. Apa? Ketiganya terkejut. Sebelum gerbang kerajaan Allah muncul, biarkan mereka mengungsi. Nyata. Tidak bercanda. Kecemasan semacam ini makin lama makin kuat. Mungkin kali ini, kita tidak bisa menghentikan kedaulatan kerajaan Tuhan. Mo Xiaoke berkata dengan serius. Ketika ketiga Yu Huang mendengar ini, kelopak mata mereka berkedut, dan mereka dengan cepat melihat ke arah Qin Fei Yang dan Long Chen. Qin Fei Yang menatap Mo Xiaoke, merenung sejenak, menoleh untuk melihat mereka bertiga, dan mengangguk, mundur. Bagus. Kalau begitu, berhati-hatilah. Dengan peringatan dari Kaisar Yu dan leluhur darah, mereka membuka saluran ruang waktu, berbalik dan pergi dengan cepat. Kelinci kecil itu tinggal di sini. Kurang dari tiga nafas. Kuil Iblis, Kuil Wuhun, Kuil Surga, Aliansi Sansiu, Klan Phoenix, Klan Naga, dan Klan Kilin semuanya menerima berita tentang pemindahan tersebut. Siapapun yang menguasai hukum waktu dan ruang, segera pergi ke kota-kota besar untuk membantu transfer. Bagaimanapun juga, kita harus meminimalisir jatuhnya korban. Saat perintah terus berlanjut, seluruh alam awan langit segera jatuh ke dalam kekacauan. Karena banyak makhluk, tidak ada kabar bahwa mereka akan pergi lebih awal. Tanah pemakaman para dewa. Klik. Di atas kekosongan, runtuh dengan gila. Gelombang aura yang menakutkan, bagaikan air pasang, memancar keluar. Dengan suara keras, sebuah gerbang batu muncul dari kehampaan, horizontal di atasnya. Hancurkan untukku. Qin Fei yang berteriak dengan keras. Dia tidak ragu-ragu membuka pedang iman, yang membawa kekuatan penghancur dunia, dan menebasnya ke arah gerbang kerajaan Tuhan. Kali ini, tak seorang pun di antara kalian yang dapat menghentikan laju sang dewa. Diiringi suara tawa, tampaklah sesosok tubuh di depan gerbang kerajaan Tuhan. Itulah pikiran membunuh dari penguasa kerajaan Tuhan. Saat kata-kata itu terucap, sepotong kekuatan asli, sepotong kekuatan kematian, dan sepotong kekuatan penghancur segera melonjak keluar dari gerbang kerajaan Tuhan. Ledakan. Kekuatan tiga kengerian itu tiba-tiba bertemu dengan kekuatan iman. Kekuatan keimanan hancur seketika. Apa? Qin Fei yang memucat karena ngeri. Longchen, Mo Xiaoke, dan kelinci kecil juga mengubah ekspresi mereka dan melihat kekuatan penghancur satu demi satu. Inilah kekuatan hukum penghancuran. Bagaimana ini mungkin? Ini telah mencapai taraf makna mendalam yang tertinggi. Mungkinkah dalam seratus tahun terakhir, kerajaan Tuhan memahami makna tertinggi dari hukum kehancuran? Dan apakah itu berhasil? Mata keempat orang itu bergetar. Jika demikian halnya, maka mereka benar-benar tidak dapat menghentikannya. Kaka. Qin Fei yang menoleh ke arah kelinci kecil itu dan berteriak. Kelinci kecil itu mengerti dengan lambayan tangannya, nafas yang kuat keluar, dan sebuah gambar muncul di berbagai tempat di empat benua. Penguasa kerajaan dewa akan segera dibunuh, jangan ragu-ragu, ikuti orang-orang dari empat kekuatan utama, segera pergi ke pulau Tianyun dan masuk ke neraka Hades untuk berlindung. Bukan hanya suara si kelinci kecil saja, tapi juga keadaan di tempat di mana si asteris-asteris-asteris-asteris dikuburkan saat ini, semua orang bisa melihat dengan jelas lewat layar. Jadi. Tak seorang pun berani ragu sedikitpun, lari ketakutan menuju alam awan langit. Terima kasih.